Bab, 26-50 Dev, Nona Yuki lumayan juga, dari nadanya dia terdengar seperti Nona muda dari keluarga, kaya, tapi dia sama sekali tidak sombong dan arogan, kamu harus berusaha keras. Setelah Yuki pulang, Selin berkata pada Dev, Ibu, kami hanya teman biasa. Dev berkata dengan pasrah, Dev, saya rasa Nona Yuki lumayan juga, kamu dengarkan saja ibumu, dan berusaha lebih keras, ayahmu ini tidak pernah salah menilai orang. Saat itu, Edward juga ikut menimpali. Perlu diketahui kalau Edward tidak pernah membahas masalah seperti ini dengan Dev, sepertinya kali ini dia benar-benar menyukai Yuki, dan merasa kalau Yuki tidaklah buruk dan membujuk Dev. Sudah, sudah, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Dev pasrah dan berjalan menuju kamar tidur. Setelah masuk kamar, Dev tidak langsung tidur. Dia duduk bersila sambil memejamkan kedua, matanya, memfokuskan konsentrasinya, seni konsentrasi hati mulai aktif, dan energi spiritual di sekitarnya langsung mengalir menuju Dev. Selama tiga tahun, Dev terus berusaha keras dan berlatih. Dia tidak pernah istirahat satu haripun. Ini juga merupakan permintaan Ryu. Meskipun sekarang dia sudah bebas dan Ryu tidak bisa mengaturnya lagi, tapi Dev tetap mempertahankan konsistensinya. Segera, energi spiritual yang ada di puncak gunung memasuki tubuh Dev bersamaan dengan nafasnya. Energi spiritual itu membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Dev dan kemudian dihirup oleh Dev. Sekarang Dev hanya melatih kekuatan periode energi Ki, oleh karena itu energi yang dia serap relatif kecil, bahkan jika dia menghirup energi spiritual dalam jumlah banyak, tubuhnya saat ini tidak dapat mengkonsumsi energi itu sekaligus. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Waktu berlalu dengan cepat, matahari sudah menunjukkan dirinya, dan Dev mulai membuka matanya perlahan. Dia menghambuskan nafas panjang, lalu merasa tubuhnya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dan lebih murni daripada di penjara. Setelah berlatih, dia bahkan tidak merasa kelelahan. Dev, ayo sarapan. Suara Selin terdengar dari luar kamar, Dev merenggangkan otot dan tulangnya lalu membuka pintu dan keluar dari kamar. Sarapan disiapkan oleh Edward, sangat mewah, apalagi setelah kedatangan Yuki semalam, sifat Edward terhadap Dev jelas berubah menjadi lebih lembut, yang paling terlihat adalah senyuman di wajahnya, tidak terlihat kuno lagi. Setelah sarapan, Selin mengajak Edward untuk menemaninya berkeliling, sedangkan Dev berencana turun gunung dan mengunjungi beberapa pasar antik untuk mencari kuas spiritual dan batu sinabar. Dia ingin segera menyembuhkan mata ibunya agar ibunya bisa melihat lagi. Di vila tengah gunung milik Sana, Sana, Jackie dan Yuna masih di sana, mereka menginap. Saat itu wajah Sana terlihat marah, dia mengingat Dev yang merusak resepsi pernikahannya, dan langsung kesal, sekarang Dev malah tinggal di vila di atas gunung, membuat Sana merasa lebih jengkel lagi. Jackie, kapan saudara-saudaramu itu akan tiba? Sana bertanya pada Jackie, segera, saudaraku itu berlatih bela diri, kalau hanya mengalahkan Dev, hanyalah hal mudah bagi mereka yang berkelana di jalanan, dan penuh solidaritas. Jackie tahu Sana tidak akan puas kalau tidak melampiaskannya, jadi dia menelpon teman-temannya untuk datang melawan Dev, dia juga ingin membalaskan dendamnya pada Dev. Baguslah, saya tidak percaya kalau Dev tidak akan pernah turun dari sana, dan keluarga Tanaka akan melindunginya seumur hidup. Sana menggertakkan giginya, sampah itu bahkan mematahkan tangan Navarro, merusak resepsi pernikahanku, dia pantas mati. Setelah berkata dengan marah, Sana menatap Jackie dan berkata, saya mau ke rumah sakit untuk menjenguk Navarro, masalah Dev saya serahkan padamu, kalau sudah beres, bagianmu tidak akan berkurang sedikitpun. Tidak masalah, kamu tunggu saja kabar baik dariku. Jackie mengangguk dengan senang, Dev berjalan turun gunung, dan saat sampai di pertengahan, ada empat lima orang yang menghalanginya. Dev, saya sudah menunggu setengah hari di sini, akhirnya kamu turun juga. Jackie tersenyum dingin sambil menatap Dev. Di belakang Jackie ada beberapa orang yang membawa tongkat dengan wajah garang. Untuk apa kamu menungguku? Dev melirik dingin ke arah Jackie, kalau mau berkelahi, hanya beberapa orangmu ini tidak akan cukup untuk melawanku, sepuluh pengawal keluarga Kintan saja sudah kukalahkan. Kamu kira hanya beberapa orang ini bisa melawanku. Hahaha, Dev, kamu sepertinya tidak tahu siapa orang-orang ini, malah berani membual, jangan nanti kamu memohon ampun dan menangis seperti perempuan saja. Jackie tertawa terbahak-bahak, dia meremehkan Dev. Jackie tahu kalau Bobby dan belasan bawahannya yang melawan Dev semalam hanyalah preman-preman kecil, mereka tidak punya kekuatan, tentu kalah Deng dan Dev. Tapi hari ini berbeda, orang yang dia cari adalah orang-orang yang berlatih bela diri, mereka sudah bisa melakukan pertarungan I banding 10, tidak ada sulitnya mengalahkan Dev. Sepertinya tamparan semalam sudah membuatmu gila, seharusnya saya patahkan saja tangan dan kakimu, agar menghemat pertunjukkan badut loncatmu di depanku. Dev melirik Jackie dan berkata, Sialan masih berani mengungkit masalah semalam, hari ini kalau saya tidak membuatmu berlutut di hadapanku, maka saya tidak lagi bermargawi boho. Jackie berkata lalu menoleh pada orang-orang yang ada di belakangnya, Saudaraku, pukul bocah ini sampai dia berlutut di tanah, ada yang berani membayar 100 juta untuk kalian yang bisa menghabisinya, itu semua tergantung kalian. Setelah mendengar ada bayaran 100 juta, tatapan beberapa orang itu langsung bersinar. Tenang saja, kalau kamu memerintahkan untuk membuatnya menangis, maka kami tidak akan membiarkannya tertawa. Kalau kamu mau dia berlutut, maka kami tidak akan membiarkannya berdiri. Bocah ini terlihat begitu lemah, satu tendanganku akan membuatnya berteriak kesakitan. Beberapa orang itu menatap Dave dengan jijik, mereka sama sekali tidak menganggap Dave. 100 juta itu dikeluarkan oleh sana. Dave bertanya pada Jackie, Benar sekali, saya tidak takut memberitahumu, lantas setelah tahu apakah kamu berani mencari gara-gara dengannya. Kamu sudah memukul Tuan Navarro, keluarga Kintan tidak akan membiarkanmu begitu saja, sekarang saya hanya sedang memberi hidangan pembuka padamu, terlebih dulu. Jackie mengangguk tanpa merasa segan. Baik, sepertinya saya memang tidak seharusnya berbelas kasihan lagi. Dave merenggangkan tangannya santai, lalu tiba-tiba melemparkan satu tendangan pada Jackie. Suara hantaman terdengar, Jackie yang ditendang melayang dan mendarat dengan keras di tanah. Beberapa orang yang tadinya masih menatap dengan penuh penghinaan, seketika ekspresi mereka membeku, mereka semua tidak mempercayai pemandangan di depan mereka. Untuk menendang seseorang hingga terbang dengan satu tendangan membutuhkan tenaga yang besar, sepertinya Dave punya sedikit keahlian. Uhuk-uhuk-uhuk, Jackie yang tersungkur di tanah tiba-tiba batuk seteguk darah, lalu berteriak histeris, bunuh dia, bunuh dia. Empat-lima orang itu saling memandang lalu teringat pada uang capek sebesar 100 juta, mereka menggertakkan giginya lalu menyerbu. Beberapa orang itu memang pernah berlatih, jadi mereka menggabungkan tenaga dan kekuatan mereka. Kecil, Dave tiba-tiba menyeringai dan menerjang mereka. Bam-bam-bam, tidak sampai setengah menit, beberapa orang yang pernah berlatih bela diri yang dipanggil oleh Jackie semuanya tersungkur dan berteriak kesakitan di tanah. Jackie yang melihatnya kebingungan, dia menelan ludahnya, dan wajahnya terlihat penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka selama tiga tahun di penjara, Dave berlatih hingga sekuat ini. Orang-orang yang diacari itu semuanya adalah ahli bela diri, dan sangat terkenal di jalanan, tapi mereka kalah dengan mudah di hadapan Dave. Kamu masih mau membunuhku, Dave menatap Jackie dengan mengejek dan perlahan-lahan mendekatinya yang sudah tersungkur di tanah. Kamu, apa maumu? Jackie terlihat ketakutan dan terus mundur, ini, dot ini adalah ide sana, saya. Tapi belum sempat Jackie menyelesaikan kalimatnya, Dave mengangkat kaki dan menginjak lengan Jackie. Jackie berteriak kesakitan, dan lengannya terasa sangat sakit. Lengan Jackie patah, jangan terus menggunakan sana untuk menekanku, saya tidak peduli baik sana maupun Navarro, saya tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Setelah berkata Dave langsung berbalik dan pergi, dia tidak menghiraukan jeritan kesakitannya Jackie. Pasar Antik Tepi Jalan Kota Surau. Pasar Antik ini adalah pasar barang antik terbesar yang ada di seluruh kota Surau, banyak pecinta barang antik akan datang kemari untuk berbelanja, kiosk-kiosk memenuhi kedua sisi jalan, dan menjual berbagai jenis barang, seperti giok emas dan perak, kaligrafi dan lukisan-lukisan kuno, dan lain-lain. Di tempat ini, hampir tidak ada barang yang tidak bisa didapatkan, tetapi keaslian barang tergantung pada kemampuan sendiri, sekalipun para ahli yang berpengetahuan luas bisa terjebak oleh teknologi pemalsuan di tempat ini yang terlalu kuat. Barang di sini yang asli dan palsu bercampur menjadi satu, bisa mendapatkan yang asli atau tidak itu tergantung dua hal, satu adalah kemampuan membedakan, dua adalah keberuntungan. Dave tidak pernah datang ke tempat seperti ini sebelumnya, sekarang dia melihat barang-barang yang mempesona ini dan merasa penasaran. Melihat ekspresi Dave, para pemilik kios merasa senang, pemuda ini jelas terlihat baru pertama kali datang, orang-orang seperti ini paling mudah ditipu. Adik, kamu sedang mencari apa? Di tokoku apapun ada, saya jamin semuanya asli. Sekorang pemilik kios yang gemuk dan berminyak menarik Dave, wajahnya dipenuhi dengan senyuman ramah lalu berbisik pada Dave, saya beritahu ya, hari ini saya berhasil menggali beberapa barang dari bawah tanah dan menemukan barang-barang yang sudah berusia ribuan tahun, kalau kamu membelinya, saya jamin harganya akan menjadi berlipat ganda. Dave melirik kios milik si gemuk itu, tidak besar, hanya seukuran 2 meter, tapi dipenuhi dengan barang-barang yang tampak sudah sangat tua, bahkan ada beberapa perunggu yang bahkan sudah tertutupi oleh patina. Melihat Dave melirik ke arah kiosnya, si gemuk semakin bersemangat, adik, lihat-lihat saja dulu, ada yang kamu suka. Karena di rumah saya ada yang sakit, makanya saya menjual barang-barang ini, kalau tidak saya bahkan tidak ingin menjualnya. Dave tidak memperdulikan pemilik kios itu, dia membungkukkan badannya dan mengambil sebuah besi karatan dan melihatnya dengan cermat. Karena semua barang yang ada di hadapannya terasa mati, hanya sebongkah besi karatan ini yang menarik perhatiannya, dari dalam bongkahan besi itu terus memancarkan energi spiritual. Adik, kamu memang punya selera yang baik, ini adalah kartu pinggang penjaga dinasti King, hanya saja sudah lama terendam air di bawah tanah, makanya menjadi sebongkah besi karatan, namun bagaimanapun ini barang peninggalan dari istana, kalau kamu menyukainya, saya akan menjualnya seharga 10 juta padamu. Si gemuk yang melihat Dave tertarik pada besi karatan itu langsung bergegas memperkenalkan. Si gemuk sialan itu sepertinya akan mendapatkan keuntungan lagi, entah dari mana asal bongkahan besi karatan itu dia berani membuka harga 10 juta. Orang gegabuh seperti itu tidak mengerti apa-apa, mereka paling gampang ditipu, apalagi si gemuk yang meladeninya, pasti diperas. Pemilik kios lain yang ada di sekitar menguping lalu berbisik, mata mereka menatap iri pada si gemuk. Tapi, ini memang benar-benar barang bagus. Dave mengangguk, dia memegang bongkahan besi itu dan merasakan energi spiritual yang semakin kuat dari dalam. Si gemuk yang mendengarnya menyeringai lalu berkata dengan nada normal, tentu saja, barang-barangku ini barang-barang bagus, saya tidak pernah menipu, kalau bukan karena ada yang sakit di rumah, saya tidak akan menjualnya dengan harga 10 juta, itu adalah kesayanganku. Si gemuk berkata, matanya tiba-tiba memerah dan berderai air mata. Dave yang melihat akting si gemuk tersenyum sinis dalam hati, 10 juta, saya ambil, saya akan mentransfer uangnya padamu. Dave tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap mentransfer uang. Si gemuk yang mendengarnya langsung berbunga-bunga, dia mengeluarkan barcode tokonya, adik ini benar-benar orang yang menyenangkan, tapi saya beritahu dulu dibeli tidak bisa diretur atau dikembalikan lagi, kalau kamu datang untuk meminta retur saya. Ya, barang yang sudah, tidak akan memperdulikanmu, tenang saja, karena sudah ku beli, tidak akan ku retur, kalau silap, berarti memang diriku sedang sial. Dave tersenyum lalu mentransfer 10 juta itu pada si gemuk. Saat mendengar bunyi notifikasi uang sudah diterima, si gemuk tiba-tiba tertawa keras. Pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar melihat Dave mengeluarkan 10 juta untuk membeli besi karatan, mereka berbisik dan mencibir sambil menunjuk-nunjuk, wajah mereka penuh ejekan. Mereka mengira Dave masih muda untuk datang melihat-lihat di sini, dia jelas-jelas sedang diperas. Dave juga tidak memperdulikan mereka, dia juga tidak memperdulikan si gemuk yang tertawa, sebaliknya, dia mengambil bongkahan besi karatan itu dan mulai mengosoknya dengan kuat. Sir, satu suara retakan terdengar, besi karatan yang ada di tangan Dave mulai retak, semakin lama semakin besar. Wah, tenaga bocah itu lumayan juga. Dia membeli itu seharga 10 juta untuk melatih kekuatan tangannya. Dari pakaiannya dia tidak terlihat seperti orang kaya, baru dibeli sudah dirusak, bukankah itu arogan sekali? Orang-orang di sekitar merasa tidak masuk akal. Si gemuk juga memperhatikan Dave, dia penasaran dengan apa yang ingin Dave lakukan. Segera, besi karatan itu terbelah, dan dari dalam terlihat cahaya mengkilau yang bersinar. Sepotong batu giyok yang hanya seukuran ibu jari, tetapi sebening kristal berwarna hijau zamrut muncul di dalamnya. Dave mengambil batu giyok itu dan membuang cangkang berkarat itu, ternyata energi spiritual tadi berasal dari batu giyok ini. Giyok hijau, itu giyok hijau. Wah, kaya, pasti kaya. Si bocah itu tahu di dalamnya ada sesuatu iya. Orang-orang yang menyaksikan terkejut, si gemuk itu melotot dengan kedua matanya yang sudah hampir keluar dari tempatnya. Dave memegang batu giyok itu dan menilainya, lalu memasukkannya ke dalam saku, dia akan membuat liontin dengan batu giyok itu dan memberikannya kepada Selin, itu akan bisa mengusir aura dingin, roh jahat dan menyehatkan tubuh. Dan di saat Dave memasukkan batu giyok itu ke dalam saku, dan berniat pergi, si gemuk menahannya. Dik, ayo diskusikan sebentar, batu tadi jual saja kepadaku iya. Si gemuk bertanya sambil tersenyum-senyum. Tidak dijual, Dave menggelengkan kepalanya, dan berniat melangkah pergi dari kios si gemuk. Mendengar perkataan Dave yang menolak untuk menjualnya dan mau pergi begitu saja, wajah si gemuk menjadi serius, sangat berbeda dengan raut wajahnya tadi. Dik, sepertinya kamu keliru, batu giyok itu milikku, mana boleh kamu bawa begitu saja. Punyamu, Dave tercengang, saya sudah membelinya tadi, kenapa jadi milikmu? Mereka semua juga melihatnya. Yang saya jual padamu adalah bongkahan besi yang ada di atas lantai, bukan batu giyok, kamu boleh membawa bongkahan besi berkarat itu, tinggalkan batu giyoknya. Selesai berkata si gemuk memanggil 5-6 orang pria kekar dari dalam rumah, wajah mereka terlihat galak. Bocah itu terlalu mudah, kalau tahu di dalamnya ada sesuatu, buka saja di rumah, dibuka di sini sama saja mencari masalah. Benar-benar sial, harta karun yang baru sampai di tangan akan segera hilang, batu giyok itu paling tidak bernilai miliaran kan. Saya rasa miliaran pun tidak cukup, orang-orang di sekitar merasa kasihan pada Dave, tapi tidak ada satupun yang maju dan membantunya. Dave melihat beberapa pria kekar yang muncul dan menyeringai, toko ilegal seperti kalian berani merebut barang orang. Kurangi omong kosongmu, berikan batu giyoknya dan kamu boleh pergi, kalau tidak jangan harap kamu bisa pergi. Si gemuk melepas topengnya dan tidak lagi berpura-pura. Saya sudah dengar sejak lama kalau di pasar antik tepi jalan ini sangat kotor, sepertinya memang benar ya, saya hari ini juga ingin tahu kalau saya tidak menyerahkan batu giyoknya apa yang akan kalian perbuat padaku. Dave tersenyum sinis tanpa rasa takut. Perkataan Dave membuat seluruh pemilik kios yang ada di pasar antik tepi jalan tersinggung, orang di sekitar mulai mencacinya dan meminta si gemuk untuk segera turun tangan dan memberi pelajaran kepada Dave. Bocah, kamu cari mati. Selesai berkata, si gemuk langsung melayangkan tinjunya pada Dave. Suara angin menderu, si gemuk ini terlihat jelas berlatih bela diri, kalau tidak kekuatan dan kecepatannya tidak akan seperti ini. Tapi setelah dipikir, masuk akal juga, kalau tidak mempunyai kemampuan mana bisa membuka toko untuk menipu orang. Dave mendengus, dia mengulurkan tangannya lebih cepat dibandingkan si gemuk, Dave. Menampari wajah si gemuk dengan keras, sampai dia terhempas dan berputar-putar beberapa kali. Setengah wajahnya menjadi bengkak dan memerah, wajahnya yang memang sudah besar, setelah ditampari menjadi lebih bengkak dan mirip dengan kepala babi. Hajar dia, bunuh dia, si gemuk berteriak jengkel. Beberapa pria kekar itu langsung menerjang ke arah Dave, sambil meraung-raung. Bam-bam-bam, mereka yang baru bergerak tiba-tiba dalam sekejap mata ditendang kembali oleh Dave dan jatuh tersungkur di tanah. Seketika semua orang tercengang, mereka yang tadinya berteriak-teriak sekarang menutup rapat mulut mereka, bahkan ada yang diam-diam kabur, mereka tahu kalau hari ini yang datang adalah orang yang kuat. Setelah tertegun sesaat, si gemuk berkata dengan wajah muramnya, Bocah, kamu berani membuat onar di pasar antik tepi jalan, kamu tahu siapa yang menjaga tempat ini. Ini adalah wilayah kekuasaan Yayasan Nusantara, Tuan Yansen yang menjaga tempat ini, kamu tinggal tunggu mati saja. Si gemuk mengeluarkan nama Yayasan Nusantara, bahkan kalau Raja Langit datang pun dia akan gemetar tiga kali mendengarnya. Jarang ada orang yang berani membuat keributan di pasar antik tepi jalan, bahkan inspektur dan beberapa pejabat penting pun akan mundur dengan patuh setelah mendengar nama Yayasan Nusantara. Yayasan Nusantara, Dev tersenyum sinis, kalau saya bilang saya tidak takut pada Yayasan Nusantara, kamu bisa apa? Siapa yang tidak takut pada Yayasan Nusantara? Dev baru menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba di belakang ada suara yang terdengar, orang yang mendengar suara itu langsung membuka jalan. Seorang pria dengan luka di wajah kirinya berjalan mendekat, dan di belakang itu ada belasan orang berwajah galak yang mengikutinya. Seketika, para pemilik kios dan orang-orang yang ada di sekitar langsung bergidik miri melihat orang itu. Sedangkan si gemuk yang melihatnya langsung merangkak ke arahnya, Kak Javier, bocah ini membuat keributan di sini, dia juga merebut batu giyok yang ingin kuberikan kepada Tuan Jansen, itu adalah giyok hijau yang paling disukai oleh Tuan Jansen. Si gemuk ini benar-benar licik seperti ular, giyok hijau, mata Javier bersinar, bocah, keluarkan batu giyok itu untuk kulihat. Kamu bawahannya Jansen, Dev bertanya pada Javier, Bajingan, kamu kira nama Tuan Jansen boleh kamu panggil sesuka hatimu? Si gemuk berusaha bangkit dan menunjuk Dev, ini adalah murid terbaiknya Tuan Jansen, Kak Javier, dia yang mengatur keamanan di pasar antik tepi jalan. Dev tidak memperdulikan si gemuk, dan menatap Javier lalu menunjukkan cincinnya, apakah kamu tahu cincin ini? Javier melihat sebentar lalu berkata dengan jijik, hanya sebuah cincin busuk, untuk apaku kenali, cepat serahkan batu giyok hijau itu, maka saya akan mengampuni ketidak sopananmu terhadap Tuan Jansen. Dev mengeluarkan batu giyok, warna hijau dari batu giyok itu bercahaya, membuat mata Javier yang melihatnya juga bercahaya. Cepat, berikan padaku. Javier melambaikan tangannya pada Dev. Dev memainkan batu giyok itu dan berkata dengan santai, karena kamu tidak mengenali cincinku, kalau begitu, panggil Jansen kemari, setelah dia kemari kalau dia menginginkan batu giyok ini, maka akan kuberikan kepadanya. Apa katamu, Javier murka, kamu kira Tuan Jansen bisa kamu temui sesuka hatimu? Kamu pikir siapa kamu? Dasar tidak tahu diri, sepertinya kamu memaksaku untuk turun tangan. Kalau kamu tidak mau memanggilnya, saya yang akan menelponnya. Dev mengeluarkan ponselnya. Kamu punya nomor telepon Tuan Jansen. Javier mengernyitkan keningnya. Kalau bukan orang yang punya hubungan dekat dengan Tuan Jansen, tidak akan mempunyai nomor teleponnya. Sekarang Dev tiba-tiba berkata dia akan menelpon Tuan Jansen. Kalau begitu, dia pasti bukan orang biasa. Asteriskosong delapan satu satu enam enam enam. Dev membacakan nomor telepon Jansen, dan berkata pada Javier, bagaimana, kamu yang mau menelpon atau aku? Javier tertegun untuk sementara waktu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Jansen. Dia tidak tahu siapa Dev, tapi dia tidak berani memintanya untuk menelpon Jansen. Tak lama kemudian, telepon itu terhubung, dan suara malas Jansen datang dari sisi yang berlawanan. Jelas, sudah waktunya. Jansen masih belum bangun. Tuan Jansen, ada seseorang membuat masalah di pasar antik tepi jalan kota Surau. Dia mengatakan bahwa dia mengenalmu, dan menyuruhku untuk menghubungimu. Javier berkata dengan hati-hati, siapa orangnya? Namanya, Jansen berkata, saya tidak tahu siapa namanya, tapi dia memiliki cincin tembaga di tangannya dengan lambang naga di atasnya. Sepertinya masih ada tanda di atasnya, dia bertanya kepadaku apakah saya mengenal itu. Javier berkata, Sial, mendengar itu, Jansen melompat dari tempat tidurnya dengan gemerisik, Javier, saya beritahu kepadamu, sebaiknya kamu melayani orang ini dengan baik. Jika kamu berani untuk membuatnya tidak senang, saya akan membunuh keluargamu. Ingat itu, bagaimana Tuan Jansen bisa mengenal orang bodoh seperti itu? Dia pasti berbohong kepadamu. Cepat ambil giyok itu kembali. Pemilik kios gemuk itu masih belum menemukan kelainan di mimik wajah Javier. Dia menatap Dave dengan jijik dan berkata, Ia, setelah selesai berbicara, Javier menamparkan pemilik kios gemuk itu dengan keras, Sial, omong kosong apa? Kamulah yang bersikeras membeli dan menjualnya. Jangan berpikir saya tidak tahu. Saya berpikir kamu tidak ingin tinggal di sini lagi. Pemilik kios gemuk itu ditampar oleh Javier, dan dia langsung merasa pusing. Tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi beberapa orang yang cerdas tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu pasti Dave memiliki dukungan yang kuat. Tuan, saya meminta maaf atas kejadian tadi. Silahkan istirahat sebentar, Tuan Janssen akan segera datang. Javier berkata dengan Dave dengan wajah menyanjung. Dia tidak mengenal Dave. Dia tidak tahu bahwa Dave adalah penguasa dari Kuil Naga Langit. Bahkan banyak dari anggota Yayasan Nusantara bahkan orang dalam juga tidak tahu. Ini semua adalah rahasia. Hanya beberapa orang dalam yang tahu. Begitu Dave mendengar bahwa Janssen akan datang, dia berencana untuk menunggu. Jika dia terus mencari dengan membabi buta, tidak tahu kapan baru bisa menemukan kuas spiritual dan batu sinabar. Karena Janssen yang menjaga pasar antik tepi jalan, dia pasti lebih kenal dengan hal-hal di sini, jadi Dave berencana untuk bertanya kepada Janssen. Cepat datang bawa kursi untuk Tuan ini sekarang juga. Javier menendang pemilik kios gemuk itu. Oh, pemilik kios gemuk itu seketika membodoh, dia bergegas memindahkan kursi dari dalam ruangan dan membiarkan Dave untuk duduk. Sekitar 10 menit kemudian, suara rem mobil tiba-tiba terdengar. Janssen membuka pintu dan bergegas kemari. Melihat Janssen datang, semua orang menundukkan kepala mereka, dan tidak ada yang berani untuk mengangkat kepala mereka. Janssen berlari ke arah Dave, terengah-engah, Tuan, Tuan Dave, kamu datang ke sini mengapa tidak memberitahuku sebelumnya. Saya bisa menemanimu. Saya familiar dengan daerah ini. Saya hanya melihat-lihat. Dave berkata ringan. Janssen melihat Javier dan bertanya, Javier, apa yang telah terjadi? Javier juga tidak terlalu jelas. Dia hanya bisa mengatakan apa yang dia tahu. Janssen tidak bodoh. Dengan hanya menerka saja dia tahu apa yang telah terjadi. Sial, mengambil namaku dan berani untuk menipu di sini. Benar-benar cari mati. Janssen mengutuk, hancurkan tempatnya, keluarkan orang ini dari tempat ini, jangan biarkan dia kembali ke pasar antik tepi jalan lagi. Pemilik kios gemuk itu mendengar, dia seketika terkejut dan seketika bersujud di atas lantai, Tuan Janssen, tolong maafkan saya. Pemilik kios gemuk itu terus memohon belas kasihan, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera, terdengar tangisan yang menyedihkan, dan pemilik kios gemuk itu pun dibawa pergi. Semua orang terlihat ketakuan, terutama para penjual yang baru saja berteriak pada Dave. Beberapa dari mereka takut sampai terkencing di celana mereka. Javier, usir mereka semua dari sini, apa yang perlu dilihat lagi. Janssen berbicara kepada Javier, pergi, semuanya keluar dari sini, apa yang perlu dilihat lagi. Kelak lain kali siapapun yang berani memaksakan penjualan atau pembelian akan berakhir seperti ini. Javier meraung ke arah kerumunan, semua orang takut dari berlari keluar. Tuan Dave, apakah ada yang Anda sukai? Di sini tidak ada barang-barang yang menarik, semuanya hanyalah barang jalanan. Barang-barang yang baik ada di dalam. Janssen berbicara kepada Dave, saya hanya ingin membeli kuas spiritual dan batu sinabar, apakah di sini ada? Dave bertanya pada Janssen. Janssen tertegun, dia tidak tahu apa arti sebenarnya dari kuas spiritual dan batu sinabar yang dicari Dave, bukankah itu ada di mana-mana? Tapi Janssen tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa berkata, Tuan Dave, saya akan membawamu ke beberapa tempat antik untuk melihat, Anda dapat melihat siapa tahu barang yang Anda cari ada di sana. Saya juga tidak begitu tahu banyak tentang bisnis ini. Baiklah, kamu saja yang memimpin jalannya. Janssen mengangguk, Janssen secara pribadi memimpin jalan. Para pemilik toko barang antik pun mengeluarkan semua harta karun mereka yang mereka simpan, tapi tak satupun yang menarik perhatian Dave. Pada saat ini, Janssen terlihat sedikit bingung, Tuan Dave, pasar antik tepi jalan hanya sebesar ini, semua barang-barang yang bagus ada di sini. Jika Tuan tidak mendapatkan barang yang Anda cari, bagaimana jika saya mengirim anak buahku untuk mencarinya di tempat lain? Tidak perlu, barang semacam ini tidak gampang ditemukan. Walaupun kalian menemukannya, tidak ada gunanya jika kalian tidak mengerti tentang barang itu. Dave melambaikan tangannya, bahkan jika dia membiarkan lebih banyak orang untuk pergi mencarinya, itu akan sia-sia saja. Benar juga, Janssen mengangguk, pergi dan lanjutkanlah pekerjaanmu. Saya juga sudah harus kembali. Jika tidak ada, Dave juga tidak ingin untuk berada di sini lebih lama lagi. Tapi ketika Dave hendak pergi, Janssen tempatnya memikirkan sekusatu. Dia segera menghentikan Dave dan berkata, Tuan Dave, tunggu sebentar. Apalagi, Dave bertanya, Tuan Dave, tiba-tiba terpikir olehku bahwa mungkin ada satu tempat yang sepertinya memiliki barang yang Anda cari. Setelah Janssen selesai berbicara, memerintahkan orang untuk segera membawa mobil kemari dan meminta Dave untuk naik ke dalam mobil. Di dalam mobil, Janssen memperkenakan sedikit kepada Dave. Ternayata tempat di mana dia membawa Dave adalah sebuah vila. Pemilik dari vila itu adalah Indrawan, yang pernah menjadi pejabat pemerintah provinsi yang sekarang sudah pensiun. Setelah pensiun, Indrawan membangun sebuah vila di sebuah tempat yang indah di kota. Surau, dan kemudian menikmati hari pensiunnya di sana. Namun, Indrawan mempunyai hobi untuk mengoleksi barang antik. Di dalam vila Indrawan, dapat terlihat barang antik memenuhi vilanya, dan beberapa di antaranya berasal dari luar negeri. Kalau dibandingkan dengan vila Indrawan, pasar antik tepi jalan tidak ada apa-apanya. Dave tidak menyangka kota Surau sekecil ini, ada orang besar yang menikmati masa pensiunnya di sini. Jika bukan karena mengikuti Ryu selama tiga tahun, orang biasa seperti Dave tidak mungkin bisa mempunyai hubungan dengan orang-orang besar. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah vila antik. Seorang pelayan bergegas datang, dan berbisik beberapa kata dengan Janssen, dan bergegas lari kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan jenggot putih dan tongkat keluar dari rumah. Ketika dia melihat Janssen, orang tua itu tertawa dan berkata, sangat jarang Tuan Besar Janssen bisa datang berkunjung ke sini. Tuan, jangan begitu, panggil saja saya Janssen. Saya tidak berani menyandang kata Tuan Besar di depanmu. Janssen bergegas maju dua langkah untuk bertemu dengannya, dan berkata dengan sopan. Gubernur provinsi, meskipun dia sudah pensiun tetapi sepertinya kekuasaannya tidak kecil, jadi Janssen juga tidak berani untuk menyinggung perasaannya. Indrawan mengikuti Janssen dan berbincang beberapa kata. Melihat Dev yang ada di sebelah, dia menatap dan bertanya, Tuan Janssen, pemuda ini sepertinya saya tidak familiar, dia. Oh, ini adalah Tuan Dev. Kali ini saya mengajak Tuan Dev untuk datang mengunjungi Tuan Indrawan. Saya berharap Tuan Indrawan tidak keberatan. Janssen buru-buru menjelaskan. Mendengar Janssen memanggil pria berusia 20-an tahun itu dengan sebutan Tuan, tatapan mata Indrawan terlihat terkejut, tetapi itu hanya sesaat saja. Keduanya silahkan masuk. Indrawan mengangguk sedikit pada Dev, seolah sedang menyapa. Menurut yang dia lihat, seorang pemuda diberumur di awal 20-an, yang dapat dipanggil Janssen dengan sebutan Tuan, seharusnya memiliki uang dan kekuasaan dari keluarganya, sehingga dia dihormati oleh Janssen, bukan karena dia memiliki keahilan dan kekuatan dari dirinya sendiri. Janssen dan Dev masuk ke dalam rumah Indrawan. Begitu mereka memasuki rumah itu, Dev merasakan energi yang kuat. Beberapa pohon besar yang ada di halaman menutupi sinar matahari. Berjalan terus ke dalam, air terjun palsu, pavilion, yang masing-masing memancarkan energi kuno yang kuat. Berapa umur pohon-pohon tua ini? Melihat pohon-pohon besar itu, Dev tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. Karena energi yang kuat itu terpancar dari pohon-pohon besar ini. Tuan Dev, pohon-pohon kuno ini semuanya berusia ratusan tahun. Justru karena pohon-pohon inilah, halaman kuno ini dibangun di sini. Janssen mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev mengangguk sedikit, yang bisa dianggap sebagai alasan mengapa Indrawan, seorang gubernur provinsi, memilih untuk datang ke kota Surau kecil ini untuk menikmati masa tuanya. Tempat ini memiliki energi yang berlimpah, yang benar-benar cocok untuk menikmati masa pensiun. Selain itu, jika Anda tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama dan menerima nutrisi dari energi itu, maka tubuh Anda akan menjadi lebih muda dan kuat. Setelah melewati koridor, Indrawan membawa Janssen dan Dev untuk masuk ke dalam ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu berisi beragam perabot kuno, semuanya memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, dan bahkan ada sebuah kursi yang diukir sembilan naga besar ada di tengah ruang tamu itu. Di atas kursi naga itu diletak sebuah alas duduk berwarna emas, sepertinya kursi itu sangat sering diduduki oleh seseorang. Dev mengerutkan keningnya ketika melihat kursi naga itu, dan ekspresi wajahnya terlihat berubah menjadi sedikit aneh. Keduanya silahkan duduk, Indrawan melambaikan tangannya dengan biasa, kemudian dia sendiri berjalan dan duduk di atas kursi naga tersebut. Setelah Janssen dan Dev duduk, Irawan memanggil bawahannya untuk menuangkan teh. Tuan Janssen, tidak mungkin Anda datang tanpa menginginkan sesuatu, jika ada yang bantu, tak usah ragu untuk mengatakannya. Bisa saya Irawan tahu kedatangan Janssen, pasti ada alasan untuk mencarinya. Janssen melihat ke arah Dev, Dev berkata, Kami tahu Tuan Indrawan suka untuk menoleksi barang kuno, jadi kami datang ingin bertanya kepada Anda apakah di sini ada kuas spiritual, yang pernah digunakan oleh penulis William Sake Stire dan batu sinabar yang terbuat dari darah hewan. Kuas spiritual, Indrawan mengerutkan alisnya sambil berpikir, Tuan Indrawan, pastinya kita tidak akan meminta barang itu dengan tangan kosong. Kalau Tuan Indrawan mempunyai barang itu di tempat ini, Tuan boleh membuka harga sesuka Tuan, saya, Janssen pasti tidak akan menolaknya. Janssen demi tidak membuat Indrawan khawatir, dengan bergegas berkata, Tuan Janssen, apa yang sedang kamu katakan? Indrawan tertawa tipis, kalau saya punya barang itu, saya juga akan memberinya kepada kalian, uang bagiku apa ada artinya? Benar-benar-benar, uang di mata Tuan Irawan bagaikan pasir saja bukan? Janssen terus-menerus menganggupkan kepalanya. Karena kuas kaligrafi seperti itu adalah barang habis pakai, jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan kuas yang sudah digunakan, namun mengenai batu sinabar yang dibuat dari darah hewan itu, saya tidak pernah mendengarnya. Indrawan menggelengkan kepalanya, tetapi dia melanjutkan dan berkata, tapi, jika ingin mencari barang seperti itu, sepertinya di kuil-kuil akan lebih banyak daripada di sini. Lagipula barang seperti itu digunakan untuk mengusir setan, kuas yang mereka gunakan pasti berbau mistis. Ketika Indrawan mengatakan hal tersebut, dengan seketika Dave terlihat gembira, dia bahkan melupakan tentang hal itu. Kuas yang digunakan para ahli untuk mengusir setan, pasti memiliki unsur mistis, bahkan batu sinabar juga. Sepertinya dia bisa pergi ke kuil untuk mencarinya, untuk apa untuk mencarinya di pasar antik tepi jalan. Terima kasih atas nasihat dari Tuan Indrawan. Dave berdiri dan memberikan hormat kepada Indrawan. Hahaha, tidak perlu begitu segan, saya hanya berkata belaka saja. Indrawan tertawa, Tuan Indrawan, jika saya boleh bertanya, dari mana kamu mendapatkan kursi naga itu? Dave bertanya, mengapa? Apakah kamu melihat kursi naga itu bukan seperti kursi biasa? Terlihat rasa bangga di wajah Indrawan dan berkata, kursi ini dikirim dari luar negeri dengan harga yang cukup mahal, ini adalah kursi naga yang asli, benda dari dinasti Ming, yang pernah diduduki oleh Kaisar. Indrawan merabat tangan kursi naga itu dengan lembut, kelihatan dia sangat menyukainya. Kursi naga itu adalah lelis simbol status. Jika duduk di atas itu, maka tubuh kita akan terasa sangat berwibawa. Meskipun barang koleksi Indrawan sangat banyak, tetapi kursi naga ini adalah barang favoritnya. Hampir setiap hari dia duduk di atas kursi itu, dan merasakan martabat bat malaikat. Tuan Indrawan, saya menyarankanmu sebaiknya untuk membakar kursi naga itu, bisa saja kamu akan hidup lebih lama. Dev berkata kepada Irawan, apa maksud kamu? Indrawan mengerutkan alisnya, bocah sepertimu, apakah kamu sedang mengutukku untuk mati? Indrawan marah. Jika bukan karena melihat adanya Janssen, Dev bahkan tidak pantas untuk masuk ke dalam kediaman Irawan. Bagaimana mungkin Irawan tidak marah, karena Dev tiba-tiba mengatakan hal bodoh itu. Tuan Irawan jangan marah, Tuan Dev bisa berkata seperti itu, pasti dia memiliki alasannya. Janssen buru-buru bangun dan menghalangi Irawan, lalu dia menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, sepertinya kamu telah melihat beberapa petunjuk, ku harap kamu bisa menjelaskannya dengan jujur. Tuan Irawan juga bukan orang lain. Tentu saja Janssen tahu bahwa Dev memiliki kemampuan. Jika tidak, dia tidak mungkin menjadi penguasa kuil naga langit. Kamu, jika kamu hari ini tidak bisa memberitahu saya alasan dari perkataanmu itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Irawan mendengus dingin, dan berdiri dari kursi naganya. Dev tidak terburu-buru. Dia tersenyum ringan dan berkata, kursi naga ini adalah barang asli dari Kaisar, dan juga merupakan barang dari dinasti Ming. Tapi sayang sekali kursi naga ini penuh dengan energi kebencian. Jika saya tidak salah menebak, Kaisar meninggal di atas kursi naga ini, kalau tidak, tidak akan ada energi kebencian tersebut. Alasan mengapa ketika Tuan Irawan duduk di kursi naga itu tetapi tidak merasakan apapun adalah karena tempat ini penuh dengan energi gaib yang luar biasa, dan itu adalah energi tanah yang sementara menekan energi kebencian itu. Namun, jika energi kebencian itu keluar, jika kamu terus menyimpannya, saya takut kamu akan segera mati. Tidakkah kamu melihat bahwa kepala sembilan naga di kursi naga ini telah menjadi gelap? Setelah Dev selesai berkata, Irawan seketika gemetar. Dia bergegas untuk melihat ke arah kursi naganya. Dia pun melihat bahwa kepala dari sembilan naga itu agak berbeda dari tempat lain, dan menjadi sedikit gelap. Nak, jangan menggertaku. Kepala naga ini bisa menghitam karena dia sudah berabad-abad dan disebabkan oleh oksidasi. Apa yang kamu sebut dengan energi kebencian yang telah keluar, semua itu omong kosong. Irawan terlihat emosi dan berkata sambil memukul meja. Baiklah jika kamu tidak percaya. Dev menyeringai, saya menyelamatkan hidupmu karena atas dasar kamu mengingatkanku tadi, tapi kamu tidak menghargainya. Ini mungkin takdirmu. Meskipun kamu merasa sehat sekarang, tetapi kamu mimpi buruk setiap malam. Kamu bermimpi dijerat oleh ular piton dan akhirnya tercekik dan kamu bangun. Kamu telah memiliki mimpi seperti itu setidaknya sudah selama satu bulan. Setelah Dev mengatakan hal itu, dia pun berbalik badan dan pergi. Tuan Dev, Yansen tampak malu dan bergegas untuk mengejarnya. Saat itu, Indrawan terlihat tercengang di tempat, dan sekarang dia merasakan gemetar bak mengguncang air. Untuk mengetahui tentang mimpinya, dia bahkan tidak pernah membahas hal itu kepada orang lain. Tetapi mengapa Dev bisa tahu akan hal itu? Bahkan dia tahu semuanya dengan jelas. Tunggu sebentar, Indrawan bergegas mengejar Dev. Kenapa? Apa yang saya katakan itu benar? Dev bertanya pada Indrawan. Indrawan terlihat malu. Dia akhirnya menganggup dan berkata, Nak, dot apa yang dikatakan Tuan Dev itu benar? Akhir-akhir ini saya selalu dihantui oleh mimpi buruk, bahkan saya memiliki mimpi yang sama hampir setiap harinya. Ini telah mengangguku untuk waktu yang lama. Ular piton yang ada dalam mimpimu itu adalah sembilan naga yang ada di kursi naga itu. Sekarang energi marah sembilan naga itu telah keluar, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi hitam. Jika semua sembilan naga itu berubah menjadi hitam, bahkan jika Dewa Penyembuh turun ke bumi, saya takut dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dev berkata, Jadi, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Irawan sudah sepenuhnya mempercayai Dev saat ini. Bakarlah kursi naga ini, tapi kamu tidak bisa membakarnya dengan api biasa saja, tetapi harus dengan menggunakan uang kertas untuk menyalakannya, dan harus membakarnya sampai habis. Dev berkata, Ini, Irawan menatap kursi naga itu. Matanya penuh dengan penyesalan. Jika dia berpikir lagi bahwa butuh banyak usaha untuk membeli kursi itu dari luar negeri, tiba-tiba harus dibakar. Irawan terasa sedikit enggan, oleh karena itu dia bertanya kepada Dev, Tuan Dev, apakah ada cari lain selain dengan cara membakar kursi naga ini? Adal, Dev mengangguk, saya bisa menghilangkan energi kebencian dari kursi naga ini dengan cara menghilangkan satu dari dendam naga ini saja. Setelah Irawan mendengar itu, dia terlihat sangat gembira, kalau begitu, tolong Tuan Dev silahkan kamu melakukannya. Mengapa saya harus membantumu? Bukankah di matamu, saya hanyalah seorang penipu? Dev menyindir. Ketika Irawan mendengar kata-kata itu, dilangsung berkata dengan malu, Tuan Dev, saya hanyalah orang tua yang gegabuh, tidak tahu sudah menyinggung Tuan Dev. Saya harap Tuan Dev tidak begitu perhitungan dan bisa menyelamatkan hidupku. Sikap Indrawan sangat tulus. Dia memohon Dev dengan tampang tulus di seluruh wajahnya. Melihat ini, Jansen juga berkata kepada Dev, Tuan Dev, Tuan Irawan juga tidak memiliki niat untuk menyinggungmu. Kuharap Tuan Dev bisa membantu Tuan Irawan. Kelak, kita masih bisa menggunakan tempat Tuan Irawan di masa depan. Alasan dari Jansen begitu jelas, yaitu perkembangan yayasan Nusantara di kota Surau, dan juga bisa menggunakan tempat Irawan. Sekarang Dev membantu Irawan, juga bisa dianggap membantu kuil naga langit sendiri. Kelak di masa depan, Jika Tuan Dev ingin menggunakan tempatku, saya tidak akan membantah. Irawan dengan cepat mengatakannya. Melihat ini, Dev mengangguk dan berkata, Baiklah, saya akan membantumu membunuh naga-naga ini. Setelah selesai berkata, Dev berjalan ke depan kursi naga itu, dan satu tangan tiba-tiba menekan di atas kepala naga. Kemudian adegan aneh terjadi, hanya melihat bahwa ukiran naga itu mulai bersinar dengan cahaya emas yang samar, diikuti oleh suara nyanyian naga. Suara itu terdengar sangat menyedihkan. Janssen dan Irawan terlihat terkejut. Di bawah cahaya emas, sembilan naga itu bergerak, dan kemudian semuanya terbang ke udara memancarkan udara hitam, menatap Dev dengan tatapan marah, seolah telah menghancurkan perbuatan yang telah dibuat mereka. Sesaat, seluruh ruang tamu diselimuti udara hitam. Janssen dan Irawan merasa sulit untuk bernafas. Beberapa ratus pohon yang ada di halaman juga tampaknya merasakan sesuatu, dan kemudian mulai bergerak. Daun-daun bergemerincing menjadi bola. Janssen dan Irawan tercengang melihat beberapa naga raksasa itu. Irawan, khususnya, seluruh tubuhnya basah kuyuk. Ini adalah kursi naga yang dia duduki setiap hari. Tak disangka, ada hal jahat di dalamnya. Memikirkannya saja membuatnya takut. Beberapa energi kebencian naga itu rusak dan menjadi kecewa dan berlari tersebar. Ekspresi Dev terlihat datar. Dia memainkan jarinya, dan cahaya emas itu seketika hilang ke dalam tubuh naga dalam sekejap. Lalu terdengar suara nyanyian dari naga lainnya. Beberapa naga itu menghilang dan berubah menjadi gumpulan asap hitam dan menyelimuti Dev. Dev membuka mulutnya dan menghirup semua udara itu. Semua asap hitam disedot Dev ke dalam perutnya. Seketika, kondisi ruang tamu itu menjadi tenang. Curus menenangkan diri yang diajarkan oleh Ryu sangat manjur. Bahkan bisa memperbaiki energi kebencian ini. Dev terlihat sangat senang. Seni konsentrasi hati ini dapat disempurnakan menjadi kekuatannya sendiri. Bahkan bisa dipakai untuk mengubah energi kebencian menjadi energi spiritual. Setelah energi kebencian itu masuk ke dalam perut Dev, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat banyak. Setelah beberapa saat, Indrawan terbangun dari paniknya, bergegas maju dan memberikan hormat kepada Dev dan berkata, Terima kasih Tuan Dev telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sama-sama, kami hanya meminta apa yang kami butuhkan. Dev melambaikan tangannya. Energi kebencian itu diserap dan disempurnakan, bahkan lebih efektif dari 40 hari latihan budidaya Dev. Indrawan tertegun, dia tidak mengerti maksud dari Dev, tapi dia juga tidak berani bertanya secara rincin. Lagi pula, ada banyak hal yang orang biasa tidak bisa mengerti. Tuan Dev, kalau begitu kursi naga ini, Indrawan melihat ke arah kursi naga itu dan bertanya dengan hati-hati. Sekarang, kursi naga ini telah menjadi kursi biasa. Ia sudah tidak memiliki penggunaan lain kecuali untuk memuaskan hasrat psikologi Anda. Namun, ada beberapa pohon kuno di halaman Anda yang perlu diurus dengan hati-hati. Mereka itu adalah dasar bagi dirimu untuk memperpanjang umur dan menguatkan kesehatan tubuhmu. Dev melihat ke arah beberapa pohon kuno itu dan berkata, sayang sekali pohon kuno ini tidak bisa ditransplantasikan. Jika tidak, Dev benar-benar ingin mengambil beberapa dan bawa ke puncak gunung perumahan bumi indah. Energi pohon kuno ini dapat membantunya untuk berlatih dirinya. Baik, saya akan mengirim seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu. Selain itu, saya akan membantu Tuan Dev untuk menemukan kuas spiritual dan batu sinabar yang kamu butuhkan. Saya sangat akrab dengan pemimpin dari Yayasan Sahara. Indrawan berkata, kalau begitu, terima kasih Tuan Indrawan. Dev mengangguk, waktu sudah larut, saya juga seharusnya sudah boleh kembali. Dev melihat jam, waktu juga menunjukkan hampir waktu siang. Dia hendak pulang ke rumah untuk makan. Jika Tuan Dev tidak keberatan, bagaimana jika kalau makan di sini saja? Saya akan memerintahkan seseorang untuk mempersiapkannya. Indrawan bertanya dengan hati-hati. Indrawan yang sekarang sangatlah mengagumi Dev, dia ingin menemukan kesempatan untuk mencari muka dengannya. Melihat tampang Indrawan seperti itu, Dev menganggukkan kepalanya, itu sangat merepokkan Tuan Irawan. Tidak repot, tidak repot, Indrawan terlihat sangat senang, segera langsung mempersiapkan makanannya. Rumah sakit surau, lengan Navarro telah diperban, dan sana sedang merawatnya. Dev, ketika saya sembuh, saya pasti akan membunuhnya. Navarro meraung dan melampiaskan amarahnya. Dia mematahkan lengannya, merusak acara pernikahannya, dan membuat keluarga kintan menjadi bahan lelucon di kota surau. Dia tidak bisa menerimanya. Kak Navarro, janganlah kamu marah. Saya akan menyuruh Jackie untuk pergi menghabiskan si Dev itu. Kali ini saya akan mencari orang yang sudah terlatih, pasti akan menghabiskan Dev sampai mati. Sana berkata sambil mengupas jeruk. Kalau bukan karena keluarga Tanaka menghalanginya, Dev pasti sudah mati. Navarro menggertakkan giginya dan tatapan matanya terlihat dingin. Dia mengambil jeruk yang, dikupas oleh Sana dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Tepat pada saat itu, telepon genggam Sana berdering. Setelah terhubung, raut wajah Sana berubah dengan cepat, dan kemudian dengan cepat dia menutup telepon itu. Siapa? Tanya Navarro. Jackie menelepon. Dia berkata, mereka semua dihabisi oleh Dev, bahkan lengan Jackie juga patah. Sana mengerutkan keningnya, apa yang telah dipelajari Dev selama tiga tahun di penjara. Bagaimana dia bisa menjadi begitu hebat dalam berkelahi? Sampah. Teman sekelas kamu yang tidak berguna. Orang mahir apa yang mereka cari, semuanya hanyalah sampah. Sepertinya saya harus pergi mencarinya sendiri. Navarro bahkan terlihat makin marah saat ini. Melihat Sana yang ada di depannya, dia menariknya dan langsung merobek pakaiannya. Ah, Kak Navarro. Sana berteriak, mereka sedang berada di kamar rumah sakit. Navarro tidak peduli akan hal itu. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Tetapi ketika dia hendak melampiaskan amarahnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Navarro panik, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi padanya. Jangan-jangan, lengannya patah, bagian tubuh lain juga akan terpengaruh. Kak, Kak Navarro, apakah kamu terlalu gugup? Sana bertanya dengan hati-hati. Gugup kepalamu, berbaringlah. Navarro dengan kuat mendorong Sana dan mulai sibuk lagi, tapi tidak peduli seberapa sibuk dia, tidak ada gunanya. Uhuk-uhuk, saat itu, Robert masuk ke dalam. Melihat putranya sedang bermain dengan Sana. Wajahnya memerah dan dia batuk dua kali. Navarro terkejut, dan Sana bahkan lebih terkejut dan bergegas untuk mengenakan. Pakaiannya, omong kosong apa ini, lenganmu patah, kamu masih bisa melakukan hal seperti ini. Robert memarahi Navarro. Navarro menundukkan kepalanya, tapi matanya penuh dengan amarah, ayah, saya ingin Dave mati. Saya pasti akan membuatnya mati. Navarro menyalahkan Dave atas kegagalannya. Dialah yang mematahkan lengannya dan membuatnya seperti sekarang ini. Memang Dave yang melakukan ini, tapi dia tidak mematahkan lengannya, melainkan ketika mereka berada di kediaman keluarga Chandra, Dave langsung menghancurkan kemampuan Navarro untuk menjadi seorang pria. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kamu hanya perlu untuk merawat dirimu saja. Dave, saya masih ingin menyelidikinya. Janssen bahkan tidak berani menyentuhnya. Saya ingin melihat latar belakang dari anak ini, seberapa besar dekingan yang dia miliki. Meskipun Robert sangat marah, tetapi pikirannya tidak kacau. Dia tahu bahwa Janssen tidak berani menyentuh Dave, pasti ada alasan di balik itu. Ayah, anak itu, tutup mulutmu, tidak menunggu Navarro selesai berbicara. Robert menatapnya dengan tatapan penuh amarah, membuat Navarro takut dan tidak berani berkata apa-apal. Paman Robert, saya sangat kenal dengan Dave. Dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya sudah kenal dengannya sejak masuk perguruan tinggi. Ayahnya dulu adalah seorang pegawai sipil. Sekarang sudah dipecat dan menjadi tukang sapu jalanan. Kamu jangan terkecoh olehnya. Sana membereskan pakainya dan berkata kepada Robert, apa yang kamu tahu? Robert memberi sana tatapan dingin. Dalam pandangan perempuan, Navarro tidak akan seperti ini jika bukan karena kamu. Dasar pembawa sial, setelah Robert selesai berbicara, dia langsung pergi. Sebenarnya Robert menentang pernikahan Navarro dengan Sana. Lagi pula kedua keluarga mereka sama sekali tidak sebanding. Tidak tahu dengan cara apa Sana bisa membuat Navarro terpana padanya, sehingga Robert harus merestui pernikahan mereka. Wajah Sana berubah merah dan pucat ketika Robert memarahinya, tapi dia tidak berani untuk membantah sepatah katapun. Ini adalah harga yang harus dibayar jika dia ingin menikah dengan keluarga kaya raya. Dasar Dev, saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Robert pergi, Sana menggertakan giginya. Dia tidak berani untuk berbuat apa-apa terhadap Robert dan Navarro. Jadinya dia hanya bisa melampiaskan semua amarahnya kepada Dev. Kediaman Pratomo, Indrawan, Janssen dan Dev bertiga sedang menikmati waktu sambil meminum anggur merah. Mereka makan dengan sangat gembira. Para pelayan di samping melihat Dev yang masih muda, bisa duduk bersama dua tokoh besar di kota Surau sambil berbicara dan tertawa. Mereka semua cukup iri. Tuan Dev, hari ini kita hanya makan biasa saja. Besok, saya akan mengadakan perjamuan besar di Hotel Sawasde dan mengundang orang-orang dari pemerintah kota Surau dan para kalangan bisnis untuk hadir. Saya ingin memperkenalkan Tuan Dev secara langsung. Indrawan berkata dengan wajah bangganya. Arti dari kata-kata Indrawan sangat jelas, yaitu membuka jalan untuk Dev. Setelah perjamuan kali ini, takutnya tidak ada lagi yang berani untuk mengganggu Dev di kota Surau lagi. Dev ingin menolaknya. Dia tidak mau terlalu heboh. Dia hanya ingin melatih dirinya dan menunggu kedatangan tanggal 15 bulan ketujuh dengan tentram. Namun, sebelum Dev membuka mulutnya, Janssen mengatakan, kalau begitu, saya mewakili Tuan Dev untuk berterima kasih kepada Tuan Irawan. Dengan perkenalan kali ini, akan lebih mudah bagi Tuan Dev untuk bertindak di kota Surau. Dev melihat Janssen mewakilinya untuk menjawab hal itu, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Irawan kamu terlalu sungkan. Setelah tiga orang itu saling menyapa, Dev dan Janssen pun pergi. Tuan, bawahanmu baru saja mewakili dirimu untuk menerima undangan itu. Kuharap Tuan tidak menyalahkanku, meskipun kuil naga langit kita berkembang pesat, dan pengaruhnya juga telah berkembang. Tetapi selain di kota Surau, kita sekarang sangat susah untuk berpindah. Dan juga banyak pasukan yang mengincar kota Surau jadi kami hanya bisa memperkuat jaringan hubungan kami. Di dalam mobil, Janssen berbisik dan menjelaskan kepada Dev. Dev tertegun, bukankah kamu adalah ketua mafia di kota Surau? Apakah masih ada orang yang berani melawan dirimu? Dev tidak mengerti. Janssen di kota Surau bagaikan langit. Selain politisi, siapa lagi yang berani mengganggu Janssen? Janssen tertegun mendengarnya, wajahnya terlihat sangat canggung dan berkata, Tuan, itu hanya sanjungan dari orang biasa. Di seluruh kota Surau, selain anggota Yayasan Nusantara dan Geng Naga Api dan Bulan Bintang yang memiliki kekuatan yang besar. Di antara mereka, juga ada kelompok kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kami, Yayasan Nusantara dan Geng Naga Api adalah musuh bebuyutan. Setiap tahun pasti melawan satu sama lain dan saling melukai. Tapi, pemimpin Geng Naga Api, Stanley, tidak tahu di mana dia belajar jurus kigong. Saya takut saya bukan lagi lawannya sekarang. Melihat Janssen, Dev dapat melihat bahwa Janssen tidak memiliki kehidupan yang baik beberapa tahun terakhir ini. Di mata orang luar, yang mereka lihat hanya penampilannya saja. Orang-orang seperti mereka, nyawanya berada dalam bahaya setiap saat. Jika ada orang yang cari masalah denganmu, kamu boleh langsung saja mencariku. Dev berkata dingin, karena Yayasan Nusantara adalah markas bawahannya. Tentu saja Dev tidak bisa mengabaikannya. Janssen sangat senang adanya kata-kata dari Tuhan, saya tidak takut akan apapun lagi. Di depan Tuhan, hantu dan dewa juga memberi jalan, apalagi hanya seorang Stanley. Janssen melihat sendiri Dev menghancurkan sembilan naga hari ini. Dia juga sangat terkejut dan kagum. Dev tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Janssen begitu pandai untuk mengangkat seseorang dengan kata-katanya. Setelah Dev pulang, orang tuanya tidak ada di rumah. Mereka seharusnya pergi keluar untuk jalan-jalan. Lingkungan seperti ini akan lebih baik untuk banyak pergi keluar. Tidak ada yang mengganggu. Dev mulai berlatih di kamarnya. Dia harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk berlatih, karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi pada tanggal 15 bulan ketujuh nanti. Meskipun Ryu mengatakan dia akan memberinya kesempatan besar pada hari itu, siapa tahu kesempatan itu juga akan disertai dengan bahaya. Duduk bersilang kaki dan mulai bermeditasi. Dev berlatih sepanjang malam tanpa makan malam sama sekali. Hu, ketika Dev membuka mata, asap berwarna hitam bertubi-tubi keluar dari mulutnya. Tidak disangka kekuatan dendam naga bisa begitu hebat. Dev dengan lembut mengepalkan tinjuannya dan merasakan kekuatan dalam tubuhnya. Tidak disangka Dev bisa menerobosnya. Sekarang, Dev telah mencapai tingkatan kelima dalam latihan Qigong. Ketika dia dipenjara selama 3 tahun dan berlatih di bawah bimbingan Ryu, dia baru saja menerobos tingkat 4 dalam latihan Qigong. Tapi kemarin, dia menyerap kekuatan 9 naga dan langsung bisa menerobos ke tingkatan kelima, yang membuat Dev sangat gembira. Dev sepertinya menemukan cara untuk mempercepat pelatihannya. Selama dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan kebencian dan melatihnya, maka pelatihannya akan berkembang pesat. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini tidak selalu bisa ditemukan, di mana kita dapat menemukan begitu banyak energi kebencian. Dengan lembut menghela nafasnya, Dev beranjak dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Apakah itu nyonya Tanaka? Meskipun saya tidak melihatnya, tetapi saya bisa mendengar langkah ketika kamu berjalan. Saat itu, suara Selin terdengar dari ruang tamu di luar. Bibi, kamu memang hebat. Yuki tersenyum, jangan kamu asik panggil kakak, kakak. Kamu terlalu segan, panggil saja Yuki. Baik-baik-baik, memang terlalu segan. Saya akan memanggilmu Yuki. Wajah Selin penuh senyum dan mengangguk, apakah kamu datang mencari Dev? Dia ada di dalam kamar dan belum keluar. Dev, cepatlah bangun. Yuki datang mencarimu. Selin berteriak ke arah kamar Dev. Bibi, tidak usah berteriak. Saya akan pergi memanggilnya. Yuki berkata, sambil berjalan menuju ke kamar Dev. Selin mendengar Yuki berjalan menuju ke kamar Dev, seluruh orangnya hampir melompat penuh kegembiraan. Anak ini masih membohongiku bahwa mereka adalah teman biasa. Apakah seorang teman biasa, bisa langsung jalan menuju ke arah tempat tidur? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa calon menantuku. Selin bergumam pada dirinya sendiri. Istriku, saya memberitahumu. Rupa nona Yuki, saya takut tidak ada orang yang secantik dirinya di kota Surau. Edward berjalan ke arah Selin dan berbisik di telinganya. Benarkah? Selin terlihat terkejut. Dia tahu Edward sangat pemilih. Tahun itu ketika Dev dan sana bersama, Edward bersih keras membantah. Sekarang, Edward bisa berkata seperti itu, kelihatannya rupa Yuki benar-benar sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Putraku memang berkompeten. Baru saja keluar, bisa mendapatkan pacar cantik seperti itu. Masih bisa menyembunyikannya dari kami. Wajah Selin penuh bangga. Tentu saja, tidak peduli anak dengan siapa. Ada saya di depan, anakku tidak kalah. Edward sangat puas dengan Dev saat ini. Wajahnya yang sebelumnya suram sekarang menjadi senyum sepanjang hari. Ayolah, jangan berbual lagi. Bawa saya keluar jalan-jalan dan biarkan mereka berdua memiliki waktu mereka. Selin berkata sambil menarik Edward keluar dari vila. Di satu sisi, Yuki mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar Dev. Ketika dia melihat Dev sedang beranjak turun dari kasurnya dan sedang merapikan bajunya, Yuki tertegun, bukankah kamu sudah bangun sekarang? Kenapa? Kamu tidak ingin saya bangun? Ingin melihat rupaku ketika tidak memakai pakaian? Dev berkata sambil bercanda, Hah, siapa yang ingin melihatmu tanpa baju? Yuki membalikkan matanya, tetapi hatinya sedikit merasakan getaran. Dev bisa bercanda dengannya, mencerminkan bahwa hubungan mereka sudah berkembang. Saya ada urusan denganmu, ikut saya. Yuki menarik Dev pergi tanpa memberi alasan apapun. Dev ingin bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Yuki langsung menarik Dev ke dalam mobil. Namun, ketika dia melihat waktu, masih sangat awal untuk pergi ke acara perjamuan yang diundang oleh Irawan. Dev akhirnya pergi mengikuti Yuki. Mall Surau, ini adalah pusat pembelanjaan ternama di kota Surau, hampir setiap merek-merek ternama ada di sini. Melihat Yuki membawanya kemari, Dev sedikit terkejut, kamu ingin saya menemanimu belanja? Dev bertanya dengan malu-malu, perlu diketahui hal yang paling mengerikan di dunia adalah menemani perempuan berbelanja. Dev sudah pernah merasakannya. Ketika dia menemani sana berbelanja, mereka menghabiskan waktu satu hari untuk berkeliling, dia sampai kewalahan. Kenapa kamu tidak bersedia untuk menemaniku? Yuki memandang Dev dan berkata, bukan begitu. Dev menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, menemani Yuki berbelanja, Dev bahkan merasa sedikit bangga. Bagaimanapun identitas dan penampilan Yuki adalah kelas atas, bisa menemani wanita seperti dia untuk pergi berbelanja. Pastinya akan banyak orang yang iri padanya. Namun, Dev sudah ada janji siang nanti. Dia telah berjanji kepada Indrawan, tidak mungkin dia mengingkari janjinya begitu saja. Saya ada hal lain yang harus dilakukan siang nanti. Saya takut hal itu akan tertunda. Dev berkata jujur, saya tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Pugas kamu sekarang adalah untuk menemaniku berbelanja. Ketika Yuki selesai berbicara, dia menarik Dev masuk ke dalam pusat pembelanjaan. Melihat berbagai macam barang yang ada, Yuki menarik Dev untuk pergi ke area pakaian pria dan kemudian menggambil beberapa baju dan dibidikan ke arah tubuh Dev satu persatu. Kamu ingin membelikan saya baju? Dev berkata sedikit terkejut. Jika saya tidak membelinya untukmu, siapa yang akan membelinya? Lemari yang ada di rumahku sudah tidak muat lagi. Yuki berkata, tetapi tangannya tidak berhenti, helai demi helai dia mencarinya. Akhirnya dia memilih satu set jas dan memberikannya ke tangan Dev. Cobalah. Dev mengambil jas tersebut. Seketika tidak bergerat, Yuki bertanya, kenapa? Apakah harus saya memakaikannya untukmu? Tidak perlu. Dev dengan panik menggelengkan kepalanya dan bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Melihat ekspresi terkejut Dev, Yuki pun tertawa. Tatapan matanya yang lebih semakin terpancar. Ketika Dev selesai mengganti pakaiannya dan berjalan keluar. Pandangan Yuki tiba-tiba terlihat cerah. Dia melihat Dev dari atas sama pi bawah. Dengan terkejut dia berkata, tidak disangka kamu begitu kompeten. Setelah mengenakan baju ini, kamu terlihat jauh lebih tampan. Melihat Yuki memandangnya dengan gila, Dev juga tidak bisa menahan dirinya untuk bercermin. Melihat diri sendiri terlihat lebih tampan. Sejak dia di penjara dan berlatih dengan Ryu, kebutuhan materi bagi Dev semakin berkurang. Sekarang dia telah keluar dari penjara. Meskipun dia punya banyak uang, tetapi dia selalu memakai pakaian lamanya. Dia tidak pernah berpikiran untuk mengganti pakaiannya. Jika dia punya waktu untuk berbelanja, lebih bagus dia menggunakan waktu itu untuk berlatih. Kamu ingin mengajak diriku kemana? Acara pernikahan. Dev bertanya kepada Yuki. Kamu tidak usah peduli. Ini bahkan lebih penting daripada acara perkawinan. Yuki menarik Dev dan pergi untuk membeli sepatu dan jam tangan. Dia langsung merubah Dev menjadi pria kaya dan tampan. Dev hanya bisa pasrah dan diseret oleh Yuki, dan lama-kelamaan barang yang ada di tubuh Dev semakin banyak. Yuki menghabiskan ratusan juta untuk membeli dasi, tali pinggang dan bahkan sebuah korek api untuk Dev. Dengan barang yang Dev pakai dari kepala ke kaki setidaknya ada ratusan juta. Bukankah ini terlalu berlebihan? Memakai kostum itu, Dev merasa sendiri tidak berani untuk berjalan keluar. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh orang kaya seperti Yuki. Menghabiskan puluhan juta untuk sebuah pakaian dan ratusan ribu untuk membeli sebuah korek api. Apa makna dari itu semua? Tidak ada yang berlebihan tentang hal ini. Kamu dulu memakai pakaian yang terlalu lusuh. Saya tidak akan membiarkanmu berpakaian seperti itu lagi, atau saya akan ditertawakan oleh orang lain. Yuki berkata ringan, tapi setelah dia mengatakan hal itu, Yuki segera merasa dia telah salah kata, dan seketika wajahnya berubah merah. Dev juga mendengarnya dan tersenyum, saya yang memakai pakaian lusuh. Kenapa kamu yang ditertawakan? Ketika Dev bertanya, wajah Yuki terlihat semakin merah. Dia hanya bisa menatap Dev dan berkata, saya mengatakan di depan umum bahwa saya akan menjadi pacarmu. Tentu saja, yang lain menganggapnya serius. Jika kamu mengenakan pakaian lusuh, bukankah kamu langsung menamparkan wajahku secara langsung? Sudahlah, saya tidak ingin berkata apapun padamu lagi. Saya mau pergi ke kamar mandi, kamu tunggu saya di sini. Yuki membuat alasan dan bergegas pergi. Dev tertawa dan menanti Yuki di tempat. Beberapa perempuan lewat dan ketika mereka melihat Dev, tanpa sengaja meliriknya terus-menerus. Bahkan ada beberapa orang yang datang dan meminta nomor telepon Dev, tetapi detiolak olehnya. Tepat pada saat itu juga diarah lain pusat pembelanjaan, Sana dan Yuna juga datang untuk berbelanja. Semalam, Sana dimarah abis-habisnya. Jadi hari ini berpikir untuk pergi berbelanja dan membuat suasana hatinya lebih baik sedikit. Sana, cepat lihat ke sini, di depan ada pria yang tampan. Bagian belakang tubuhnya saja sudah terlihat sangat menarik. Yuna berkata kepada Sana dengan antusias. Mendengar perkataan Yuna, Sana pun bergegas memalingkan kepalanya. Dia melihat seorang pria tinggi, memakai jas, berdiri tegap di depannya. Hanya melihat bagian belakang tubuh orang tersebut bisa merasa pria itu memiliki energi bak orang kaya. Jangan lagi hanya tampan dari belakang saja. Sana berbicara dengan suara kecil. Tidak mungkin, saya bisa merasakannya. Dia pasti seorang pria yang tampan. Sana sekarang sudah memiliki Tuan Navarro. Pria tampan ini untukku saja. Setelah Yuna selesai berbicara, dia langsung bergegas berjalan ke sana. Sana juga terlihat ingin tahu, dia pun bergegas ikut ke sana. Pria tampan, apakah kamu sedang menunggu orang? Yuna datang, dan menepuk bahu pria itu dan bertanya. Tapi ketika pria itu berbalik badan, Yuna dan Sana tertegun di tempat. D. Dev, mengapa kamu? Yuna terlihat sangat terkejut dan berkata, Sana juga terlihat sangat terkejut. Dia pernah bersama dengan Dev selama beberapa tahun, tapi dia tidak pernah melihat sisi Dev ini. Tampaknya orang benar-benar bergantung pada pakaian dan kuda bergantung pada pelanannya. Mengapa tidak bisa itu saya? Melihat bahwa itu adalah Sana dan Yuna, Dev langsung berkata dengan senyum dingin. Kenapa kamu bisa datang ke pusat pembelanjaan ini? Barang-barang di sini sangat mahal. Yuna berkata dengan wajah bingung. Barang-barang di pusat pembelanjaan ini sangatlah mahal. Orang biasa tidak memiliki syarat untuk datang. Di mata, kondisi keluarga Dev terlihat bahkan tidak menegah. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Selain itu, pakaian yang dipakainya sekarang tampak sangat mahal. Keluargamu yang membuka pusat pembelanjaan ini. Saya datang jika saya ingin datang. Dev tidak segan untuk mengertaknya, dan Yuna terlihat diam tak berkata, Dev, tampangmu sekarang seperti katak yang memakai jubah naga. Kamu tidak bisa benar-benar berubah menjadi naga. Tidak tahu kamu beli barang murah ini dari mana, memakai pakaian ini untuk memacing gadis-gadis. Sana meludah ke arah Dev. Dia bisa berubah menjadi naga atau tidak, bukan pelacur sepertimu yang berhak untuk menilai. Tidak menunggu Dev membuka mulut, Yuki berjalan kemari, dengan wajahnya yang dingin, bersihkan kotoran yang kamu buat. Yuki menunjuk Sana yang meludahi pakaian Dev. Melihat Yuki, Sana meringis di matanya. Dibandingkan dengan Yuki, dia bukan apa-apa. Yuki adalah wanita terkaya di kota Surau. Tapi di depan begitu banyak orang di dalam pusat pembelanjaan, dia memarahinya pelacur dan memintanya untuk membersihkan pakaian Dev. Tentu saja Sana tidak senang. Kamu, jangan berbicara terlalu sinis. Jangan menggertak orang hanya karena kamu adalah nona muda dari keluarga Tanaka. Sana berusaha untuk menjaga harga dirinya. Saya bilang untuk membersihkannya, kamu tidak dengar. Kamu bilang, jika saya menamparmu dua kali, apakah Navarro berani datang mencariku? Wibawa Yuki jelas mendorong Sana turun, membuat tubuh Sana terlihat sedikit gemetar. Sana tahu bahwa jika Yuki menamparnya, itu tidak akan terjadi apa-apa. Navarro tidak mungkin karena dia berpaling muka dengan keluarga Tanaka. Dev menatap Sana dengan sedikit senyuman. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Tapi tatapannya penuh dengan cibiran. Saya bersihkan, saya akan bersihkan. Melihat itu, Yuna buru-buru mengeluarkan tisu dan menggantikan Sana membersihkannya untuk Dev. Siapa kamu? Apakah pacarku bisa sesuka hatinya disentuh olehmu? Yuki mendorong Yuna. Yuna malu dan wajahnya terlihat merah. Dia sama sekali tidak berani bersuara. Sana juga tidak berani untuk memprovokasi Yuki. Kalian terlalu menindas, mengandalkan kekayaan dan kekuasaan, menindas orang awam seperti kita, semuanya cepat kemari. Lihatlah, nona muda Tanaka menindas orang. Sana tidak akan mau membersihkan pakaian Dev. Dia masih belum mampu memaafkan. Selama ini Dev yang menuruti semua keinginannya, mematuhinya, sekarang mendadak harus tunduk padanya. Dia tidak bisa. Saat ini Sana berpura-pura lemah, berharap mendapatkan rasa iba dan bantuan dari orang-orang sekeliling. Lah, di saat Sana mencari bantuan dari orang sekitar, Yuki melangkah maju dan melayangkan sebuah tamparan, tanpa basa-basi, yang langsung membuat Sana terbengong. Jangan banyak omong, saya ingin kamu bersihkan sekarang juga. Yuki berkata pada Sana dengan nada suara yang tidak bisa dibantah. Sana menutupi wajahnya, pandangannya menyapu kerumunan orang di sekeliling, tapi tidak ada yang membuka mulut untuk membantunya, bahkan ada yang takut, segera meninggalkan tempat kejadian, tidak berani berada di sana lebih lama. Sana menatap sikap Yuki yang dingin, tidak ada pilihan, terpaksa mengeluarkan sehalai tisu, berjalan perlahan ke hadapan Dev, berjongkok dan bersiap untuk membersihkan air liur di pakaian Dev. Dev menunduk kepala menatap Sana, wajahnya penuh tawa dingin, tapi ketika Sana bersiap membersihkannya, Dev malah menghindar. Sana terpana, mengangkat kepala menatapnya. Saya takut tanganmu mengotorkan pakaianku. Selesai berkata, dia menggunakan tisu membersihkan sendiri. Kamu amarah membuat dada Sana naik turun, tidak tahu harus bagaimana menyerang balik. Ayo kita pergi. Dev menarik tangan Yuki, melangkah lebar meninggalkan Mal. Sana menatap punggung mereka, sekujur tubuhnya gemetar karena marah, menggertakkan giginya berkata, Dev, keparat kau, saya tidak akan membiarkan semua ini. Tetapi Dev tidak mendengarnya karena sudah keluar dari Mal. Hari ini kamu galak juga ya, tidak sesuai dengan identitasmu sebagai nona muda tanaka, jika tersebar keluar, pengaruhnya tidak baik untukmu. Keluar dari Mal, Dev berkata kepada Yuki, saya tidak peduli, saya sebal kalau melihat Sana. Yuki menggertakkan gigi, sekarang wajahnya penuh dengan amarah, kemudian menatap Dev, kamu terkejut dengan sikapku. Tidak, Dev tersenyum menggeleng, ketika kamu memamerkan kewibawaanmu, keren juga. Kalau memang kamu suka, saya setiap hari memamerkannya. Yuki memutar bola matanya berkata, jangan-jangan, Dev melambaikan tangan menolak, segera mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, kamu mendandaniku seperti ini, sebenarnya mau membawaku kemana? Hari ini Indrawan menggelar pesta di Hotel Sawasde, tokoh-tokoh terkenal di kota Surau akan hadir, dengar-dengar syarat untuk bisa hadir di sana sangat ketat, tidak boleh membawa anggota keluarga, tetapi lokasinya adalah hotel kita sendiri, saya tidak perlu undangan, ku bawa kamu ke sana supaya bisa berkenalan dengan orang-orang terkenal itu. Yuki tidak berbasah-basi lagi, mengatakan sejujurnya kepada Dev. Dev tertawa tak berdaya setelah mendengarnya, Indrawan menggelar pesta, ini memang untuknya, sekarang Yuki malah ingin diam-diam membawanya ke sana. Apa yang lucu? Yang kukatakan itu benar, dan kali ini Indrawan menggelar pesta, dengar kabar burung, tujuannya untuk mengenalkan seorang teman pada para bos, sekarang saya menebak-nebak siapakah teman Indrawan itu. Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin hadir dalam pesta kali ini? Tetapi tidak layak dan tidak memiliki kesempatan. Kalau bukan karena digelar di Hotel Sawasde, saya juga tidak memiliki kesempatan membawamu masuk, kamu harus melakukan yang terbaik. Yuki mengingatkan Dev, baik, saya pasti melakukan yang terbaik. Dev tersenyum, tidak memberi tahu kebenaran padanya, ingin memberinya kejutan. Tanpa disadari, Dev merasakan hatinya mengalami perubahan terhadap Yuki, walaupun mereka berdua tidak mengatakan apapun, tetapi bisa merasakan sesuatu, hanya tidak diungkapkan saja. Saat itu di rumah sakit surau, Robert terburu-buru datang, langsung melempar setelan jas kepada Navarro, pakai baju ini, ikut aku. Ayah, saya sedang dalam masa penyembuhan, mau kemana? Navarro bertanya bingung, membawamu menghadiri sebuah pesta. Ucap Robert, tidak mau, pergelangan tanganku patah, sekarang sedang pemulihan, menghadiri pesta apa? Navarro tidak tertarik setelah mendengarnya. Dia pernah menghadirnya banyak pesta, paling-paling makan minum, saling memuji, harus mengenakan jas yang formal, dia enggan pergi. Keparat, kamu tahu kali ini siapa yang menggelar pesta ini. Indrawan Pratomo, semua tokoh terkenal dari kota Surau akan hadir, kali ini kamu harus melakukan dengan baik, di kemudian hari bisnis keluarga Kintan akan jatuh ke tanganmu, tidak boleh gagal. Robert memukul kepala Navarro sambil berkata, mendengar pesta ini digelar oleh Indrawan, Navarro tidak berani bersuara lagi, terburu-buru mengganti pakaian, tetapi karena lengannya patah, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Mana kekasihmu, dia tidak di sini menjagamu, pergi kemana? Suruh dia membantumu ganti baju, pukul 11 siang di Hotel Sawasde, tidak boleh telat, saya masih ada urusan lain. Selesai berkata, Robert pergi. Navarro memeriksa jam, tidak berani berlama-lama, langsung menelpon sana menyuruhnya segera kemari. Pukul setengah-sebelas tengah hari di depan Hotel Sawasde penuh dengan mobil mewah, tokoh-tokoh terkenal dari dunia politik dan bisnis sudah mulai berdatangan. Mereka saling menyapa, lalu dengan memegang undangan di tangan, berjalan memasuki hotel. Tetapi anak buah dan anggota keluarga, hanya boleh menunggu di luar hotel. Pesta kali ini, Indrawan hanya mengundang kepala keluarga atau para pemimpin, tujuannya supaya mengurangi jumlah peserta pesta, jika terlalu ramai dan ribut, dia takut Dave akan bosan. Dengan tangannya yang patah, Navarro digandeng sana sampai di lokasi, sesampai di sana melihat begitu banyak bos besar, jantung sana berdetak keras karena terlalu bersemangat. Kamu berdiri di sini saja, jangan membuat keributan, yang datang kali ini bukanlah orang, awam. Robert mewanti anti Navarro. Ayah, saya tidak masuk. Wajah Navarro bingung, menyuruhnya kemari, tetapi tidak mengizinkannya masuk. Omong kosong, pesta kali ini yang diundang hanya kepala keluarga atau para pemimpin, apakah kamu layak? Ucap Robert sambil melototi Navarro. Navarro langsung merasa agak kesal, tidak mengizinkanmu masuk, jadi untuk apa suruh saya datang? Saya sudah hampir mati kepanasan. Mendengar ucapan Navarro, Robert benar-benar ingin menendangnya, banyak orang yang sedang menunggu di luar, apakah mereka semua juga orang bodoh? Ini adalah kesempatan yang sangat langka, berkenalan dengan lebih banyak orang, memberikan keuntungan pada perusahaan, sayangnya Navarro hanya tahu berfoya-foya, tidak memikirkan yang lain. Kuperingatkan kamu, jika saya keluar tidak menemukanmu, kulentikan uang sakumu setengah tahun. Robert mengancam Navarro, dia takut Navarro tidak senang lalu pulang ke rumah. Mendengar akan menghentikan uang sakunya setengah tahun, Navarro bergetar ketakutan, segera mengangguk, saya tidak pergi, saya akan di sini saja. Dengan lega hati Robert memasuki hotel, Navarro dan sana hanya bisa berjemur matahari di depan pintu hotel. Saat ini, Dave dan Yuki tiba, kamu tunggu saya di sini, saya atur dulu, nanti kita diam-diam masuk dari pintu belakang. Setelah turun dari mobil, Yuki berkata pada Dave, Dave mengangguk. Yuki pergi mengurus sesuatu, Dave berdiri di sana merasa agak bosan, para tamu yang datang adalah kalangan atas, Dave tidak mengenal mereka, hanya bisa memainkan ponselnya dengan bosan. Mata tajam sana segera nampak Dave, melihat Dave diacuhkan, bermain ponsel sendirian, sana tertawa dingin. Kak Navarro, bukankah itu adalah Dave? Dia juga layak menghadiri pesta ini. Sana berbisik pada Navarro, Navarro memandang ke sana, ternyata benar orang itu adalah Dave, dan berjalan ke sana dengan mata bersinar dingin. Melihat ini, sana segera mengikutinya, matanya penuh rasa benci menatap Dave, kejadian di mal tadi, sana masih tidak bisa melupakannya. Dave, orang sepertimu layak berada di sini, tahu tidak siapa orang-orang yang datang ke sini. Navarro menatap Dave, dengan gaya arogan, mengenakan baju baru, kamu mengira diri sendiri kalangan atas. Dave menatap dingin Navarro sekilas, tidak menghiraukannya. Dave, mana gayamu yang brutal seperti waktu di mal? Mana Nonayuki yang cantik, mengapa dia tidak membawamu masuk? Apakah dia sendiri juga tidak bisa masuk? Wih, sana kembali meludahi Dave dengan kasar, kali ini ada Navarro, dia tidak percaya ada yang berani menyuruhnya mengelap lagi. Air muka Dave mendingin, ingat, sebentar lagi saya akan menyuruhmu menjilat kembali seperti seekor anjing. Hahaha, puih, sana tertawa terbahak-bahak, lalu meludah sekali lagi, kamu kira siapa kamu, menyuruhku menjilat kembali, kamu hanyalah seorang tahanan kerja, apa hebatnya? Semuanya lihatlah, seorang tahanan kerja mengenakan pakaian rapi ingin menghadiri pesta, tidak bercermin dulu. Sana berteriak, menarik perhatian banyak orang yang menonton. Wajah Dave datar, hanya diam melihat sana yang berakting. Navarro, siapa orang ini, terlihat asing. Saat ini, seorang pemuda seumuran Navarro bertanya, perlu diketahui orang yang datang ke sini adalah tokoh-tokoh terkenal dan berpengaruh di kota Surau, atau anggota keluarga mereka, yang saling mengenal ataupun pernah bertemu muka. Tapi Dave terlihat asing, tidak seperti orang dari kalangan atas, sehingga penasaran dan bertanya pada Navarro. Oh dia, dia adalah mantan dari kekasihku, menjadi anjing peliharaan kekasihku selama tiga tahun, bergandeng tangan saja tidak pernah, kemudian ku jebloskan dia ke dalam penjara, mendekam di penjara selama tiga tahun, dua hari yang lalu baru saja dibebaskan. Navarro menjelaskan dengan tawa dingin. Penjelasan Navarro, menyebabkan orang-orang di sekeliling memandang Dave dengan tatapan. Muak, orang-orang yang berstatus seperti mereka, tidak sudi berdiri bersama dengan tahanan kerja. Semua orang menjauhi Dave, berbisik sarkas, ekspresi Dave kak, seperti tidak mendengar semua ini. Dave, kamu belajar menebalkan muka di dalam penjara ya, sudah seperti ini, mau punya muka berada di sini. Sana melihat Dave kak saja, segera berkata dengan ekspresi dingin. Dave, saat ini, Yuki sudah selesai mengatur, berjalan kemari, ketika melihat Sana dan Navarro, langsung mengernyit alis untuk apa kalian berdua di sini. Tentu saja untuk menghadiri pesta. Sana berkata dengan sombong, ada Navarro yang mendukungnya, dia tidak perlu takut Yuki lagi. Puh, mendengar perkataannya, Yuki tidak dapat menahan tawanya, menghadiri pesta, mengapa kalian tidak masuk? Apakah karena tidak memiliki undangan, tidak bisa masuk? Sana membuka mulut, tapi tidak bersuara, karena mereka memang tidak memiliki undangan, tidak bisa masuk. Melihat sikap Sana yang mengempis, sudut bibir Yuki terangkat, menarik tangan Dev berkata, ayo kita masuk ke dalam. Melihat Yuki dan Dev yang bersiap masuk, Sana langsung terpana, memangnya kalian memiliki undangan. Rahasia, Yuki tertawa senang, Sana hampir mati karena kesal, tetapi ketika dia melihat Yuki dan Dev berjalan menuju pintu belakang, segera tersadar dan berkata, Kak Navarro, mereka berencana diam-diam masuk dari belakang, mereka juga tidak memiliki undangan. Navarro juga menyadarinya, segera maju menghadang Dev dan Yuki, kalian berdua tidak memiliki undangan, mana boleh diam-diam masuk dari pintu belakang, kulaporkan kalian. Navarro, kamu bodoh iya, Hotel Sawasde ini milik keluarga ku, saya suka masuk dari mana terserah saya, melompat masuk dari jendela, apa urusanmu? Tatapan Yuki menyapu Navarro sekilas, seperti melihat orang bodoh dan berkata, Navarro langsung tersedak, tidak mampu berkata apapun, kalian awasi dua orang ini, kalau mereka berani masuk dari pintu belakang, usir mereka. Pesan Yuki kepada beberapa penjaga keamanan, siap, nona muda, beberapa penjaga keamanan langsung mengawasi Sana dan Navarro. Yuki menggandeng Dev memasuki hotel dari pintu belakang, melihat punggung mereka berdua, Navarro dan Sana menghentak kaki kesal. Setelah Dev memasuki hotel, dia mengirim pesan kepada Janssen, supaya dia mengusir Robert Kintan, dia tidak ingin duduk makan bersama dengan keluarga Kintan, lagi pula dia tidak ingin keluarga Kintan mengetahui terlalu banyak tentang identitasnya, dia ingin melihat sampai kapan Navarro dan Sana bersikap arogan. Di dalam hotel, semua orang mengelilingi Indrawan, wajah mereka terlihat menaruh hormat, ada yang mengetahui Indrawan suka mengoleksi barang antik, sehingga mencarinya kemana-mana, lalu menghadiahkan kepadanya. Di samping Indrawan, seorang pria parubaya yang berperawakan tegap, air muka dingin, bersikap waspada setiap saat, dia adalah Benito, pengawal pribadi Indrawan, mantan personil pasukan naga sakti, ketika Indrawan masih berada di sana, dia sudah menjadi pengawalnya, sekarang Indrawan sudah pensiun, Benito ikut pensiun, senantiasa menjaga keselamatan Indrawan. Benito selalu berada di sisi Indrawan setiap kali dia muncul di hadapan orang banyak, untuk melindunginya. Para hadirin, hari ini saya mengundang kalian, pertama-tama tidak menerima hadiah, kedua tidak membahas tentang hal apapun, hanya ingin memperkenalkan seorang teman baru, kalian jangan terlalu waspada. Indrawan melambaikan tangannya, memberi kode supaya para hadirin tenang, dengan suara keras berkata, sebenarnya banyak orang yang sudah mendengar kabar, hanya saja sekarang kabar ini disampaikan langsung oleh Indrawan sendiri, banyak yang terkejut, tidak tahu apakah orang yang akan dikenalkan Indrawan memiliki latar yang menakutkan, kalau tidak Indrawan tidak akan begitu gembar-gembor. Mengapa Tuan Dev belum datang? Indrawan memeriksa jam, lalu bertanya pada Janssen. Mungkin hampir tiba, Janssen juga tidak tahu mengapa Dev belum tiba, kemarin sudah diberitahu dengan jelas. Begitu selesai berkata, ponsel Janssen berbunyi, pesan dari Dev, Janssen memberikan ponselnya kepada Indrawan. Indrawan membaca pesan itu, lalu mengangguk sedikit, pantasan Tuan Dev belum muncul, ternyata begitu, saya yang kurang cepat tanggap. Selesai berkata, Indrawan menatap sekilas Robert yang berada tidak jauh dari sana, yang sedang menunggu kemunculan pemuda yang dibicarakan Indrawan, bisa dianggap penting orang ini oleh Indrawan, pasti bukan orang biasa, jika bisa mendapat koneksi dari orang seperti ini, mungkin saja keluarga Kintan akan mengalahkan keluarga Tanaka. Robert sedang berpikir ketika Indrawan menatapnya dan berkata, Tuan Kintan, Tuan Indrawan, Robert melangkah maju dengan cepat, begitu mendengar panggilan, Tuan Indrawan ada pesan apa? Pesta hari ini, tidak cocok untukmu, pulanglah. Indrawan langsung mengusir Robert di hadapan banyak orang. Mendengar itu, Robert terpana, menatap tidak percaya pada Indrawan, Tuan Indrawan, saya. Tetapi Indrawan tidak mendengar dia selesai berkata, langsung melambai tangan antar tamu. Melihat situasi seperti ini, meskipun merasa heran, tapi dia tidak mungkin bersikeras tetap berada di sini, tak punya pilihan dia berbalik meninggalkan tempat itu. Kali ini, semua orang menebak-nebak, apakah keluarga Kintan telah menyinggung Indrawan. Saat ini Yuki diam-diam membawa Dave masuk, kedua orang itu sedang mengintip dari pojok ruangan. Kita sembunyi dulu, nanti jika pesta dimulai, kita baru keluar, dengan begitu tidak akan mudah ketahuan. Yuki berkata sambil melomok kepalanya keluar mengintai. Mengapa harus sembunyi? Kalau memang sudah masuk, kita keluar saja terang-terangan. Selesai berkata, langsung berjalan keluar. Yuki kaget, segera maju untuk menarik Dave, tapi tidak berhasil. Sudah datang, setelah melihat Dave, Jansen berseru gembira. Indrawan mengangkat pandangan matanya melihat Dave, air muka langsung berubah gembira, melangkah cepat berjalan ke arah Dave. Saat ini Juan yang berada di dalam kerumunan melihat kemunculan Dave, lalu Indrawan berjalan mendekatinya, langsung kaget sampai berkeringat dingin. Dia yang menyuruh Yuki diam-diam membawa Dave masuk, sekarang jika ketahuan Indrawan, bukankah gawat. Juan melangkah maju dengan cepat, berusaha sebisanya memberi sinyal kepada Dave dengan tatapan, supaya Dave segera pergi, lalu menghadang Indrawan, Tuan Indrawan, orang ini adalah pelayan hotel kita, mungkin dia salah jalan, masuk sampai ke sini. Yuki berhasil mengejar Dave, menarik tangannya dan pergi, mulutnya berkata, bagaimana kamu? Tunggu sebentar, Indrawan memanggil Yuki. Yuki berhenti, lalu melepaskan tangan Dave. Tuan Indrawan, ini semua salah saya, pelayan sembarang masuk, nanti saya jelaskan kepada Anda. Keringat dingin Juan mengalir tak henti, takut Indrawan marah. Indrawan terpana, kamu bilang Tuan Colin adalah bawahanmu. Indrawan akan menjelaskan, iya, Juan mengangguk, tapi dengan segera merasa kaget, Tuan, Tuan Colin. Juan tidak mengerti, mengapa Indrawan mengetahui Dave bermerga Colin. Mengapa memanggilnya Tuan Colin? Iya, pestaku kali ini, tujuannya adalah mengundang Tuan Colin, kalian hanyalah pendamping. Indrawan mengangguk, kali ini, Juan dan Yuki agak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Indrawan, semoga saya tidak datang terlambat. Dave maju dua langkah, berkata sambil tersenyum. Tuan Colin datang tepat waktu, tidak tahu orang ini adalah. Indrawan berkata sambil menunjuk ke arah Yuki yang berada di belakang Dave. Tuan Indrawan, orang ini adalah putriku, dia dan Dave berteman. Juan memang seorang pebisnis yang berpengalaman, reaksinya sangat cepat. Mendengar perkataannya, Indrawan terbahak-bahak pahlawan bersanding dengan wanita cantik, pasangan serasi sedunia. Mendengar perkataan Indrawan, semua orang beramai-ramai memuji Dave dan Yuki. Membuat Yuki merona, tertunduk malu. Juan Colin, silahkan duduk, sudah lama menunggumu. Jansen maju, dan melakukan gerakan mempersilahkan untuk Dave. Dave juga tidak segan-segan, langsung berjalan menuju kursi utama, sekumpulan orang mengerumuninya, meskipun mereka tidak mengenal Dave, tapi mereka tahu, dikemudikan hari Dave pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di kota Surau. Orang yang dihormati Indrawan dan Yansen, dan merupakan menantu dari keluarga terkaya Tanaka, orang seperti ini tidak boleh diprovokasi. Juan dan Yuki bertatapan, lalu mengikutinya. Setelah Dave duduk, Indrawan duduk di sisinya, dah di sisi lain kosong, tidak ada yang berani duduk. Nona Tanaka, tempat ini untukmu, kalian berdua harus duduk berdampingan. Indrawan melambaikan tangannya kepada Yuki dan tersenyum ceria. Wajah Yuki merona merah, duduk di samping Dave dengan malu, Juan duduk di sisi lain Yuki, seharusnya yang duduk di tempat ini adalah Yansen, hanya saja jika Dave dan Yuki adalah pasangan kekasih, maka Juan adalah mertuanya, Yansen tidak berani berebut tempat dengannya. Semua orang duduk di tempat masing-masing, Indrawan memegang segelas anggur, berkata kepada Dave, Tuan Colin, anggur ini mewakili rasa hormat saya padamu. Indrawan tahu, setelah dia bersulang gelas pertama, hal selanjutnya tidak perlu lagi diurusnya, orang-orang yang duduk di sini bukanlah orang bodoh, tahu harus bagaimana bersikap. Tuan Indrawan terlalu sungkan, Dave mengangkat gelas anggurnya dan meminum abis dengan sekali tenggak. Ketika Dave meletakkan gelas anggurnya, mendadak Indrawan terpana, karena dia melihat jas baru yang dikenakan Dave, ada bercak ludah yang diludahkan seseorang. Tuan Colin, pakaianmu ini, Indrawan menunjuk kebercak ludah di pakaian Dave. Ketika saya berada di luar, diludahi oleh seseorang yang tidak berpendidikan. Dave berkata datar, siapa yang bernyali besar, berani meludahi Tuan Colin. Air muka Robert memancarkan kemarahan, tatapannya menyapu ke kerumunan orang banyak. Perlu diketahui orang-orang yang berada di luar adalah anggota keluarga dari mereka yang duduk di sini, karena itu tatapan Indrawan meneliti orang-orang yang sedang duduk di tempat. Saat ini, setiap orang langsung was-was, dalam hati berdoa, semoga pelakunya bukan anggota keluarga mereka. Tuan, pelakunya adalah kekasih dari Navarro, putra keluarga Kintan, wanita itu adalah mantan kekasih Tuan Colin, sekarang karena didukung oleh keluarga Kintan, merasa hebat, sehingga meludahi Tuan Colin beberapa kali. Yuki membuka mulut menjelaskan, keluarga Kintan, besar sekali nyali mereka, sekarang saya akan meminta penjelasan dari Robert Kintan. Ucap Indrawan sambil mengernyit alisnya, mengebrak meja dengan keras. Akhirnya dia mengerti mengapa Dave mengirim pesan supaya mengusir Robert Kintan, ternyata mengalami bentrokan seperti ini dengan keluarga Kintan. Dan para hadirin juga langsung mengerti, mereka tahu kali ini keluarga Kintan akan mengalami kesialan, hubungan bisnis mereka dengan keluarga Kintan harus segera dihentikan. Tuan Indrawan jangan marah, hal sepele seperti ini, saya sendiri bisa menyelesaikannya. Dave tersenyum ringan, sama sekali tidak diambil hati. Saat ini baginya, Navarro dan Sana kerdil seperti seekor serangga. Di luar hotel, matahari bersinar terik, membuat Navarro sedikit kesal. Kak Navarro, minum sedikit air. Sana memberikan sebotol air minum kepada Navarro. Navarro meminum air dengan tegukan besar, lalu mengelap keringat di dahi, lalu menggerutu pelan, tidak diperkenankan masuk, jadi untuk apa menunggu di sini? Gila, meskipun mengeluh, tetapi Navarro tidak berani pergi, dia takut ayahnya benar-benar akan menghentikan setengah tahun uang sakunya. Saat Navarro sedang meminum air, terlihat ayahnya berjalan keluar dari dalam hotel. Dalam hati Navarro berteriak girang, segera berkata, ayahku keluar, pasti karena kita diizinkan masuk. Navarro segera membawa Sana maju untuk menyembutnya. Ayah, mengapa kamu keluar? Apakah karena kita diizinkan masuk? Navarro bertanya antusias, masuk bokongmu, aku diusir keluar. Robert berkata kesal. Navarro terpana, lalu berkata, ayah, apa yang terjadi? Mengapa kamu diusir keluar? Mana aku tahu? Robert melotot marah melihat Navarro, jangan di sini mempermalukan diri, ikut aku pulang. Datang dengan hati gembira, sekarang terpaksa pulang dengan kecewa, bahkan Navarro dan Sana tidak sempat melangkah masuk ke lokasi pesta. Pesta telah dimulai, dan setelah dua jam kemudian, pesta hampir berakhir, wajah setiap orang memerah karena alkohol, berbincang dengan gembira. Dev, kapan kamu kenal Tuan Indrawan? Dan Tuan Indrawan sangat segan padamu, kamu adalah bintang utama di pesta ini, kamu tidak memberitahuku. Akhirnya, Yuki mendapat kesempatan, menarik Dev ke samping, bertanya dengan tidak puas. Sewaktu itu kamu terburu-buru menarikku pergi, tidak memberitahuku kita akan datang menghadiri pesta ini. Setelah mengetahuinya, saya ingin memberimu sebuah kejutan. Dev tertawa sambil berkata, Kejutan ini besar sekali, saat itu saya sangat ketakutan, kamu jahat sekali, lain kali tidak boleh menyembunyikan sesuatu dariku. Yuki meninjur ringan dada Dev, sedikit menggoda. Dev segera menangkap tangan Yuki, pandangan mata mereka beradu. Tidak ada komunikasi, juga tidak ada interaksi, hanya kontak mata. Dev mendekat Yuki dengan perlahan, dia ingin menghindar, tetapi dia tidak bergerak, hatinya sangat kontradiksi. Melihat Dev mendekat akan menciumnya, Yuki memejam kedua matanya, menunggu momen tersebut tiba. Wajahmu terdapat sesuatu. Ketika Yuki menunggu momen itu dengan tegang, mendadak Dev mengucapkan perkataan seperti ini. Yuki membuka matanya, melihat Dev sedang tersenyum nakal menatapnya. Jahat, tidak mau memedulikanmu lagi. Yuki meninjur Dev dengan keras, berlari pergi dengan wajah meronah. Saat ini Juan melihat putrinya berlari pergi dengan wajah memerah, tersenyum sedikit lalu berjalan mendekati Dev. Tuan Colin, apa rencanamu buat dirimu sendiri? Ingin membuka perusahaan sendiri? Juan bertanya pada Dev. Dev menggeleng, tidak ingin. Sekarang Dev ingin berlatih, ingin segera meningkatkan kemampuannya, tentang membuka perusahaan melakukan bisnis, dia tidak begitu suka, juga tidak bisa. Oh, melihat Dev menggeleng kepalanya menolak tanpa basa-basi, Juan sedikit terpana, tapi dengan cepat tersenyum berkata, tidak apa-apa, Yuki itu, jangan mengira dia seorang wanita, tetapi dia pintar berbisnis, ada dia sudah cukup. Selesai berkata Juan berjalan pergi. Dev melihat punggung Juan, tertawa tak berdaya, dia tahu apa yang dipikirkan Juan. Yuki putri tunggalnya, dikemudikan hari bisnisnya pasti akan jatuh ke tangan Yuki, jika dia dan Yuki benar-benar menikah, harus ada seseorang yang mengambil alih, tetapi Dev tidak suka berbisnis. Waktu berlalu cepat, setelah kenyang para tetamu bersiap meninggalkan pesta, saling berpamitan. Tapi di saat ini, pintu ruang pesta mendadak dibuka oleh seseorang, diikuti oleh puluhan orang yang masuk, tangan mereka menggenggam senjata, pemimpin mereka berwajah beringas, aura samar yang terpancar dari tubuhnya, bisa diketahui dia adalah orang hebat. Melihat orang-orang yang mendadak menyerbu masuk, para hadirin terkejut, air muka indrawan langsung mendingin, pengawal di sampingnya Benito langsung mencabut parang sepanjang 16 cm, menghadang di depan indrawan untuk melindunginya. Penjaga, mana penjaga keamanan? Juan melihat ada orang yang menyerbu masuk, berteriak keras, tetapi tidak ada seorang penjaga pun yang datang. Pak Tanaka, tidak usah berteriak lagi, mereka semua tidak akan bisa masuk ke sini. Orang yang datang berkata dingin, Stanley, kamu mendadak menyerbu masuk, apa maumu, perlu diketahui di sini sedang berlangsung pesta yang digelar Pak Indrawan Pratomo. Juan berkata dengan keras, ternyata yang datang adalah orang-orang dari geng naga api. Stanley melangkah cepat berjalan ke hadapan indrawan, membungkuk dan berkata, Pak Indrawan, saya tidak bermaksud mengganggu, saya datang untuk mencari Janssen. Saat ini jemari tangan Janssen sudah terkepal erat, sejak Stanley memasuki ruangan, dia sudah tahu yang mereka cari adalah dia. Yayasan Nusantara dan geng naga api adalah musuh bebuyutan, mereka berdua juga bermusuhan, hanya belum ada kesempatan untuk berkelahi. Biasanya jika menghadiri sebuah acara, Janssen akan membawa serta banyak saudaranya, tetapi di pesta Indrawan kali ini, dia sedikit lengah, tidak membawa anak buahnya, dan masih ada satu alasan, ada dev di sini, jadi membuatnya lega. Stanley pasti telah mendapat kabar, sehingga segera membawa orang-orangnya kemari, kalau bisa membunuh Janssen, Yayasan Nusantara tidak memiliki pemimpin lagi, dan akan dengan cepat menelan geng naga api. Saya tidak peduli kamu mencari siapa, tetapi apakah kamu diizinkan sembarang masuk ke pestaku? Indrawan berkata dengan wajah dingin, Tuan Indrawan, sudah kukatakan, saya datang hanya untuk mencari Janssen, saya terpaksa melakukannya. Ucap Stanley dengan nada bicara yang sopan. Kurang ajar, Indrawan mengebrak meja dengan keras, kamu ingin bermusuhan denganku. Tuan Indrawan, saya tidak ingin bermusuhan denganmu, tetapi saya juga tidak ingin melepaskannya, kesempatan ini sangatlah langka, lagi pula pesta sepenting ini, Anda hanya mengundang Janssen, tidak mengundangku, kelihatan sekali meremehkan geng naga api. Stanley berkata dengan datar, kelihatan dia tidak puas, karena Indrawan tidak mengundangnya. Alasan Indrawan tidak mengundangnya, karena dia dan Janssen saling bermusuhan, jika dia datang takutnya memperkeruh keadaan. Stanley, apakah kamu? Indrawan melihat Stanley tidak memberinya muka, wajahnya langsung memerah marah. Tetapi belum selesai berkata, Janssen berjalan maju, masalahku sendiri, saya sendiri yang menanggungnya, kalau memang kamu mencariku, ayo kita duel. Selesai berkata, Janssen langsung mengambil ancang-ancang, bersiap menghadapi serangan Stanley. Bernyali, hari ini saya harus membunuhmu, dan mengambil alih yayasan Nusantaramu. Sambil berkata, Stanley berjalan maju menyerang Janssen. Kurang ajar, Indrawan mengebrak meja dengan keras, amarahnya memuncak. Orang-orang yang hadir dikejutkan oleh amarah Indrawan, melihat dia mengamuk, Benito yang berdiri di sampingnya langsung melompat keluar, dan mendarat tepat di depan Indrawan. Stanley, tidak memberi tuan Indrawan muka, kamu sedang cari mati. Dari tubuhnya memancarkan energi bermusuhan yang sangat kuat, tulang-tulangnya bergemeretak. Stanley menghentikan serangannya, mengernyitkan alis menatapnya, Benito, jika hari ini terjadi pertarungan sengit, kamu tidak pasti bisa mengalahkanku, lagi pula saya memiliki puluhan bawahan di sini. Huh, menang atau tidak, dicoba dulu baru jelas. Benito mendengus dingin, langsung mengambil ancang-ancang. Tuan Indrawan, saya tidak bermaksud bermusuhan denganmu, tapi kamu memaksa, geng naga api tidak loyo, paling-paling kita bertarung habis-habisan, sampai waktunya semua orang yang berada di sini jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Mata Stanley memancarkan sinar dingin, kelihatannya memang sudah bersiap untuk bertarung mati-matian. Wajah Indrawan memerah, sekujur tubuhnya gemetar marah karena provokasi dari Stanley, di kota Surau tidak ada orang yang berani tidak memberinya muka, dan hari ini Stanley mempermalukannya. Tetapi melihat puluhan anak buah Stanley yang beringas, berdiri di belakangnya, Indrawan agak serba salah, Stanley sudah merencanakan semua ini, jika hubungan mereka menegang, maka akan sulit untuk diselesaikan. Tuan Indrawan, hari ini biarkan saya dengan Stanley menyelesaikan semua ini, kalian tidak usah turun tangan. Janssen tahu Indrawan serba salah, selesai berkata, dia maju ke arah Stanley dan menyerangnya. Pukulan Janssen melayang, terdengar suara angin melesat, sangat cepat, kekuatan yang dikeluarkan juga sangat besar. Dia tahu bertarung dengan Stanley, tidak boleh setengah-setengah. Stanley melihat Janssen menyerang duluan, air mukanya memancarkan senyum dingin, tidak menghindar, malah menghadang langsung menyambut serangan tersebut. Bam! Pukulan Janssen menghantam keras di dada Stanley, sebuah serangan balik yang kuat, membuat Janssen terpantul mundur tiga langkah, sebaliknya Stanley tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak cedera sedikitpun. Air muka Janssen sedikit memucat, dengan tatapan terkejut dia memandang Stanley, kemampuan Stanley sudah meningkat banyak. Hahaha, Janssen, pukulanmu ini, hanya seperti gelitikan, jangan berhenti, lanjutkan seranganmu. Stanley mendongak kepalanya, tertawa terbahak-bahak, meremehkan Janssen. Janssen termasuk lelaki sejati, mana bisa menerima hinaan dan tantangan Stanley di hadapan banyak orang. Teriakan marah disertai dengan terjangan ke arah Stanley, kali ini tangannya menggenggam sebuah bangku kayu. Krak, bangku tersebut menghantam keras ke badan Stanley, dan langsung patah berkeping-keping, dan Stanley berdiri di sana dengan sikap meremehkan, tidak bergerak. Janssen, Ying Ki Gong ku sudah berhasil ku latih, kamu tidak akan bisa melukaiku, sekarang giliranku. Selesai berkata, sebuah tendangan melayang ke arah Janssen. Segara, Janssen tidak sempat menghindar, tendangan telat membuatnya terlempar keluar, darah tersembur dari mulutnya, tergeletak di tanah, rasa sakit yang tak tertahankan menyebabkan raut wajah Janssen mengerikan. Melihat keadaan Janssen, Dave bangkit berdiri mengerut alisnya, tetapi dihalangi oleh Yuki, kamu jangan memaksakan diri, orang ini kelihatan sangat lihai, kamu mungkin saja bukan tandingannya. Yuki khawatir Dave bukan tandingan Stanley, takut dia cedera. Dia tidak tahu hubungan antara Dave dan Janssen, seberapapun lihainya Stanley, Dave tidak akan berpangku tangan. Dave belum sempat turun tangan, Indrawan sudah membuka mulut Benito, beri dia pelajaran. Benito mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan langsung menerjang ke arah Stanley. Menghadapi serangan Benito, Stanley tidak begitu santai lagi, juga tidak berani lagi berdiri, tidak bergerak dipukul orang. Perlu diketahui pukulan Benito, dilihat dari tenaga maupun kecepatan, lebih kuat dari Stanley, sudah mencapai level yang tertinggi. Stanley memiringkan tubuhnya, berhasil mengelak pukulan Benito, tetapi tidak membalas, sebaliknya berpaling kepada Indrawan, Tuan Indrawan, sudah kubilang tidak ingin bermusuhan denganmu, kamu benar ingin memaksaku. Air muka Indrawan keruh, membisu. Stanley dengan mudah menghindari pukulannya, membuat Benito merasa kehilangan muka, amarah di hatinya membara, jangan banyak omong kosong, terima seranganku. Sebuah serangan pukulan belakang, menyerang langsung ke arah Stanley, jika pukulan ini mengenai sasaran, bisa diprediksi kepala akan langsung pecah. Kedua mata Stanley membeku, dengan marah berkata, kalau memang begitu, saya tidak sungkan lagi. Selesai berkata, Stanley mengulur tangan menangkap pergelangan tangannya, bergulat dengan Benito, lalu sebuah jurus kait kiri dilayangkan ke arah Benito. Benito kaget, memiringkan kepalanya, diikuti dengan sebuah tendangan, ingin memukul mundur Stanley. Tetapi Stanley tidak berkelit, tendangan Benito mendarat di dadanya, getaran pantul yang sangat besar, membuat Benito langsung tergetar dan terlempar. Dengan susah payah Benito menegakkan tubuhnya, melihat ekspresi kaget orang-orang yang menonton, amarahnya bangkit, Stanley, hari ini salah satu dari kita harus mati. Sambil berkata, dia kembali menerjang ke arah Stanley. Berhenti, di saat Benito akan menerjang ke arah Stanley, mendadak sebuah bayangan muncul di hadapan Benito, langsung menghalanginya. Kamu bukan tandingannya, jika melanjutkan pertarungan ini tidaklah berarti, saya saja yang menghadapinya. Dave berkata sambil menghalangi Benito. Benito merasa terhina, berkata tegas, minggir, dengan perawakanmu yang seperti ini, jangan-jangan hanya sebuah pukulan saja sudah mati. Saat ini Benito sudah kehilangan akal, mengucapkan perkataan yang kasar pada Dave, dia lupa identitas Dave, yang bahkan Indrawan pun menaruh hormat. Tetapi Benito tidak pernah menyaksikan kehebatan Dave, sehingga dalam hatinya, dia tidak begitu menaruh hormat pada Dave, dia hanya memberi muka pada Indrawan saja. Di dalam seni bela diri, perkembangan berlangsung secara bertahap, Dave hanyalah pemuda. Berusia 20 tahunan, bahkan jika sudah berlatih bela diri sejak berada di dalam perut ibunya, bisa seberapa lihai. Diam, keparat, berani bersikap kurang ajar pada Tuan Colin. Indrawan melihat Benito berkata kasar pada Dave, langsung memarahinya. Perlu diketahui Indrawan jarang memarahi Benito, dan tidak pernah menganggap Benito sebagai bawahannya, tetapi cara Benito berbicara pada Dave hari ini, membuatnya tidak berani membiarkan sikap Benito yang seperti ini. Benito menutup mulut, tetapi dari matanya tersirat bahwa dia tidak menaruh respek pada Dave, dia takut pada Indrawan, bukan Dave. Saat ini Yuki maju dan menarik Dave, berkata, kamu jangan memaksakan diri, kamu tidak melihat bahkan Janssen dan Benito juga bukan tandingannya. Kamu seseorang yang belajar ilmu pengobatan, jangan ikut campur di sini. Yuki masih mengira Dave hanya mengerti tentang pengobatan, yang lainnya tidak bisa. Hari ini adalah momen yang cocok, saya harus melakukannya dengan baik, kalau tidak saya si anak miskin, tidak pantas bersanding denganmu nona muda. Mendengar perkataannya, wajah kecil Yuki langsung merona malu, ini pertama kalinya Dave mengucapkan perkataan seperti ini di hadapan banyak orang. Bukankah ini sama dengan pengakuan cinta padanya? Saya tidak peduli kamu bagaimana, saya hanya tidak ingin kamu mengambil resiko. Yuki menarik lengan Dave, tidak mengizinkannya turun tangan. Cepat mundur, pukulan tidak bermata, ini bukan saatnya kamu memaksakan diri. Benito melihat tujuan Dave adalah untuk pamer, dengan wajah menghina berkata. Selesai berkata, Benito kembali melompat, menyerang ke arah Stanley. Hey, sudah dibilang kamu bukan tandingannya, malah maju untuk dipukul, benar-benar keras kepala. Dave menggeleng tak berdaya, jangan bicara lagi, cepat kembali. Yuki menarik Dave kembali duduk, Benito kembali melompat, tetapi Karen terlalu maju, tendangan Stanley langsung mendarat di ulu hatinya, darah segar mengalir keluar dari sudut bibirnya. Indrawan dan para hadirin melihat adegan ini, terkejut bukan main. Benito merasakan wajahnya panas membara, dia bisa merasakan dengan jelas, Stanley tidak mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi statusnya sebagai pengawal pribadi Indrawan, di hadapan banyak orang, dia sangat kehilangan muka, sekarang dia merasa lebih baik mati dibunuh Stanley, daripada harus kalah darinya. Perlu diketahui bagi orang yang berlatih bela diri, menganggap harga diri lebih penting daripada nyawa, jika hari ini mengaku kalah, nama baiknya akan menjadi buruk, jangan-jangan dikemudikan hari dia tidak bisa lagi bertahan di kalangan ini, mungkin juga Indrawan tidak akan memakainya lagi. Stanley, kerahkan seluruh tenagamu, hari ini saya boleh mati, tapi tidak boleh gagal. Selesai berkata, seluruh wajahnya memerah, badannya mulai perlahan-lahan mengembang besar. Pukulan badai, Benito berteriak sekali, badannya yang mengembang langsung seperti mengempis, kembali ke bentuk semula, tetapi badan Benito menjadi seperti peluru meriam melesat maju. Stanley mengernyit alisnya, sepertinya jika tidak mengeluarkan jurus andalan, kamu tidak akan menyerah. Kedua kaki Stanley setengah berjongkok, permukaan lantai marmer di bawah kakinya langsung timbul beberapa retakan, dan pakaian yang dikenakannya melambai terbang tanpa diterpa angin. Saya akan bertarung mati-matian denganmu. Sepasang mata Benito mulai berubah warna menjadi merah darah, sebuah pukul keras menghantam tubuh Stanley. Bam! Bunyi yang sangat keras, seperti halilintar di langit, membuat para hadirin menutup telinga. Stanley tidak bergerak, bahkan tubuhnya tidak bergoyang sama sekali, apalagi terluka. Benito terpana, tapi kemudian melayangkan pukulan yang bagaikan badai mendarat di tubuh Stanley. Bam! 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 Sudah cukup! Selesai berkata, Stanley melayangkan sebuah pukulan. Bam! Kepalan tangan kedua orang ini saling beradu, tubuh Benito langsung terlempar terbang keluar. Lalu mendarat keras di atas tanah, lalu tidak bangkit lagi. Ini, kali ini, semua orang terbelalak, mulut indrawan terbuka lebar terkejut. Sekujur tubuh Janssen tergetar, dia tidak menyangka kemampuan Stanley sudah mencapai tahap, yang sedemikian kuatnya, hati Janssen tergetar, pandangan diam-diam melihat ke arah Dev, sekarang sepertinya hanya Dev lah yang mampu menghentikan Stanley. Benito yang tergeletak di atas tanah, berusaha keras ingin bangkit, tetapi gagal setelah mencoba dua kali. Kamu, Yinky Gomu belajar dari siapa? Benito bertanya kaget, Timotius, kalian mengenalnya? Stanley berkata sambil menegakkan badannya. Mendengar nama itu, air muka Benito berubah drastis, kentara sekali sangat ketakutan, dan tubuh Janssen juga tergetar. Kentara sekali mereka berdua mengenal orang ini, dan orang ini sangat lihai. Tetapi orang lain tidak memberikan reaksi apapun, kelihatan asing dengan nama ini. Apa, apa hubunganmu dengan Guru Timotius? Benito bertanya, dia adalah guruku, Yinky Gomu belajar darinya. Setelah mendengar perkataan Stanley, wajah Benito langsung lesu, menghela nafas dan menggeleng sedikit, pantasan saya bukan tandinganmu, ternyata kamu berguru pada Guru Timotius, saya mengaku kalah. Tidak disangka Benito akan mengaku kalah, orang yang pantang menyerah seperti dia, mendengar nama Timotius, langsung mengaku kalah. Alice Dev berkerut, melihat Janssen dan bertanya, siapa itu Timotius? Puan Dev, Timotius adalah seorang guru besar bela diri kuno, tenaga dalamnya sangat kuat, tidak ada yang tahu kemampuannya yang sebenarnya, dengar-dengar Guru Timotius mampu memetik daun melukai lawan. Ketika mengucapkan nama Timotius, hati Janssen masih penuh dengan ketakutan. Memetik daun melukai musuh, Dev tersenyum sedikit, oh ya. Sambil berkata, Dev mengambil sebatang tusuk gigi, mengibaskannya dengan jari, tusuk gigi tersebut langsung melesat cepat ke arah Stanley. Stanley tidak sempat bereaksi, lengannya langsung tertusuk-tusuk gigi itu, hanya tersisa sedikit tusuk gigi yang tersembul keluar. Bersambung! Terima kasih.